Apa? Orang tua itu kaget. Qin Fei yang melambaikan tangannya. Api Iblis Neter dan Api Alkimia Ungu muncul pada saat bersamaan. Api Iblis Neter sudah berada di kelas 4 sekarang. Setelah melahap Api Alkimia ini, api itu bisa ditingkatkan ke kelas 5. Jadi, Pak Tua, tolong bantu aku menghapus kontrak darah di Api Alkimia ini. Qin Fei yang memohon. Tuan rumah memandang Neter Devil Flame dengan curiga. Dia melepaskan battle key-nya dan menerkam ke arah Api Alkimia Ungu. Pada saat yang sama, istana bagian dalam Cloudstead. Tubuh Master Balai Pil bergetar. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Kontrak darah telah dihapus. Siapa kamu sebenarnya? Siapa orang di belakangmu? Dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak memiliki status sebagai penguasa istana negara bagian Cloud. Oleh karena itu, dia tidak tahu banyak tentang negara bagian lain. Saat ini, dia tidak mencurigai Qin Fei yang dihalaman. Segera setelah kontrak darah Api Alkimia Ungu dihapus oleh lelaki tua itu, Api Iblis Neter pulih dan menerkam ke arah Api Alkimia Ungu. Secepatnya, Api Alkimia Ungu menghilang. Pada saat yang sama, aura Api Iblis Neter melonjak. Akhirnya ditingkatkan menjadi Api Alkimia bintang 5. Itu benar-benar dapat meningkatkan nilainya. Orang tua itu asyik menonton. Dia tidak tahu bahwa ada Api Alkimia ajaib di dunia. Qin Fei yang menyimpan Api Iblis Neter di dalam kastil. Dia memandang lelaki tua itu dan berkata, Jika tidak ada yang lain, kita pergi dulu. Meninggalkan. Orang tua itu kembali sadar. Matanya menjadi dingin dan dia berkata, Meskipun aku memihak kalian di depan tuan istana, bukan berarti aku tidak marah. Qin Fei yang dan lelaki tua itu saling memandang. Mereka memiliki perasaan tidak menyenangkan di hati mereka. Wang Hong. Orang tua itu tiba-tiba berteriak. Suara mendesing. Setelah beberapa saat, Wang Hong menerobos udara dan tiba. Saat dia melihat Qin Fei yang dan Qin Yu, jejak kemarahan muncul di antara alisnya. Dia menahan amarahnya dan memandang lelaki tua itu dengan hormat, Tuan, apa yang bisa saya bantu? Kunci mereka di penjara. Sebelum pertempuran sembilan negara dimulai, jangan biarkan mereka pergi. Jagalah secara pribadi untuk orang tua ini. Ingat, jangan biarkan mereka lolos sekali ini. Kata Tuan Tua. Ya. Wang Hong mengangguk. Dia berbalik dan melihat ke arah Qin Fei yang dan Xiao Chen. Dia berkata tanpa ekspresi, Ayo pergi. Fatso memandangi batu giok yang tergelincir di atas meja batu dengan mata licik dan bertanya dengan hati-hati. Lalu batu giok ini tergelincir. Enyahlah. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, lelaki tua itu berteriak dengan marah. Fatso segera menciutkan lehernya karena ketakutan dan menatap Qin Fei yang. Qin Fei yang juga tampak tidak berdaya. Kemudian, keduanya berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju penjara. Sepanjang jalan. Wajah Wang Hongdu gelap dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada mereka berdua. Bagaimanapun, kamu adalah komandan sebuah provinsi. Bagaimana kamu bisa begitu picik? Fatso tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Apa? Aku picik. Wang Hong segera berhenti dan berbalik menatap Fatso. Haha. Fatso tertawa datar. Qin Fei yang juga tidak bisa menahan diri untuk tidak memelototi Fatso. Wang Hong sedang dalam mood yang buruk. Bukankah dia akan mendapat masalah jika mengatakan itu? Qin Fei yang memandang Wang Hong dan berkata sambil tersenyum, Senior. Jangan. Saya benar-benar tidak pantas disebut Senior. Wang Hong berkata dengan acu tak acu sebelum berbalik dan terus terbang menuju penjara. Hati Qin Fei yang pahit. Ketika mereka tiba di penjara, Li Duo dan orang lain yang menjaga penjara terkejut. Kenapa kamu di sini lagi? Kapten penjaga Li Duo bertanya secara naluriah. Lagi. Fatso langsung marah dan meraung, apakah menurut mutuan gendut ingin datang ke tempat sialan ini? Eh. Li Duo dan yang lainnya tercengang. Wang Hong berteriak dengan tidak sabar, mengapa kamu berbicara terlalu banyak omong kosong? Buka pintunya. Ya. Li Duo dengan cepat berbalik, membuka pintu penjara, dan memimpin Qin Fei yang dan dua lainnya ke sel ketujuh. Ketika pintu batu sel dibuka, Wang Hong berkata, masuk, jangan lari-lari, atau jangan salahkan aku karena mematahkan kakimu. Mereka berdua masuk ke dalam sel tanpa daya. Li Duo memandang mereka berdua dengan aneh dan bertanya, komandan, apakah anda ingin memasang belenggu besi pada mereka? Tidak dibutuhkan. Kata Wang Hong. Li Duo tertegun sejenak dan mengerti apa yang sedang terjadi. Saat Wang Hong hendak berbalik dan pergi, Qin Fei yang tiba-tiba teringat pada Zhao He dan berkata, Senior, apakah ada masalah dengan Zhao He selama periode waktu ini? Tidak. Wang Hong berkata dengan dingin dan berbalik untuk keluar dari penjara. Namun, dia tidak pergi. Dia duduk bersila di depan pintu penjara dan memejamkan mata untuk beristirahat. Melihat ini. Li Duo dan yang lainnya saling memandang. Dia sebenarnya harus menyusahkan Wang Hong untuk menjaga secara pribadi di sini. Qin Fei yang ini benar-benar pembuat onar. Di dalam sel. Fatso melirik ke sekeliling sel dan berkata dengan marah, Tuan gendut, kenapa aku merasa kita punya ketertarikan khusus dengan tempat sialan ini? Qin Fei yang tersenyum tipis dan berkata, Bagaimanapun, tidak ada yang bisa dilakukan sekarang, tidak masalah di mana kita tinggal. Kamu berpikiran terbuka. Fatso mengatupkan bibirnya, tapi kemudian berkata sambil tersenyum licik, Menurutmu bagaimana ekspresi penyihir tua itu sekarang? Qin Fei yang tersenyum. Slip diok itu paling banyak merupakan battle art yang unggul. Seni pertempuran yang unggul jelas bukan apa-apa di mata penguasa suatu negara, Jadi Qin Fei yang tidak memasukkannya ke dalam hati. Namun, ini hanya masalah muka. Penguasa prefektur Yunzu ada di sini untuk mengecam mereka. Namun, pada akhirnya, bukan hanya dia tidak mendapatkan apapun darinya, Tapi dia juga memberinya battle art. Tidak diragukan lagi ini merupakan penghinaan besar baginya. Tak perlu dikatakan lagi, suasana hatinya pasti sangat buruk saat ini. Ngomong-ngomong, bagaimana kabarnya? Qin Fei yang bertanya. Kata, dia ini secara alami mengacu pada Putri Duyung. Tidak buruk, hanya sedikit. Fatso mendekat ke telinga Qin Fei yang dan berkata sambil terkekeh, Aku merindukanmu. Qin Fei yang menghela nafas dalam-dalam, berjalan ke tempat tidur batu, Duduk di atasnya, mengeluarkan pil battle key, dan mulai berkultivasi dengan mata tertutup. Dia benar-benar tidak berani memikirkan masalah pribadi ini sebelum membalas dendam. Hal terpenting saat ini adalah meningkatkan kekuatannya secepat mungkin dan bersiap menghadapi pertempuran besar sembilan negara. Pagi selanjutnya. Di puncak gunung jauh di pegunungan di luar kota. Dua sosok berdiri berdampingan. Salah satunya adalah seorang lelaki tua berambut putih, namun wajahnya kemerahan dan terlihat sangat energi. Seluruh tubuhnya juga memancarkan aura halus. Orang lainnya adalah seorang pria parubaya. Tingginya tujuh kaki dan tubuhnya cukup kurus. Dia mengenakan jubah putih panjang, dan ada beberapa halai rambut putih di pelipisnya. Dia penuh dengan perubahan hidup. Mata gelapnya juga sangat bersemangat, dan ada keagungan besar di dalamnya. Orang tua berambut putih itu bertanya, apakah Feyang sudah kembali? Pria parubaya itu menganggup dan berkata sambil tersenyum, dia sudah kembali, tapi penguasa prefektur memenjarakannya lagi. Anak itu benar-benar tidak berhenti sama sekali. Pria tua berambut putih itu menggelengkan kepalanya tak berdaya, tapi ada bekas rasa sayang di antara alisnya. Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, ini Kinh Feyang, bukan. Orang tua berambut putih itu menganggup dan berkata, teruslah tinggal di kota dan lindungi dia secara diam-diam, tapi yang terbaik adalah jangan terlalu banyak berhubungan dengannya. Karena dengan kecerdasannya, dia mungkin bisa melihat identitasmu selama ini. Saat kamu mengungkapkan petunjuk apapun. Aku tahu. Pria parubaya itu menganggup dan bertanya, Sudahkah Anda mengetahui asal mula lembah misterius itu? Ya, itu Mutianyang. Saat nama Mutianyang disebutkan, ekspresi lelaki tua berambut putih itu menjadi sangat tenang, seolah-olah dia tidak mengingatnya sama sekali. Mutianyang. Pria parubaya itu tercengang. Mutianyang adalah kaisar kekaisaran matahari surgawi sebelumnya. Saat itu, kaisar pertama kita baik dan penyanyang, dan tidak menghancurkan jiwanya. Tapi siapa sangka bahwa dia tidak hanya tidak berterima kasih, tapi dia juga merekrut tentara untuk menggulingkan kekaisaran kin besar. Dia bahkan tidak tahu apakah dia memiliki kemampuan untuk melakukannya sekarang. Orang tua berambut putih itu mencibir. Pria parubaya itu berkata dengan heran, Kalau begitu kenapa kamu tidak menyingkirkannya sekarang? Ada beberapa hal yang tidak perlu saya lakukan. Pria tua berambut putih itu berkata dengan penuh arti sebelum menghilang ke udara. Pria parubaya itu mengerutkan kening dan juga membuka gerbang teleportasi untuk pergi. Waktu berlalu. Perang besar sembilan negara akhirnya dimulai. Pagi ini. Istana bagian dalam. Para murid istana apipil dan istana budidaya semuanya berjalan keluar dan berkumpul di alun-alun. Semua orang sehat dan bugar, dan semangat juang mereka tinggi. Di antara mereka, ada tiga yang paling mempesona. Mereka tidak dibawa bersama yang lain. Mereka seperti bintang cemerlang, berdiri terpisah di kehampaan. Salah satunya adalah Dong Zheng Yang. Ada pun dua lainnya, yang satu adalah seorang pemuda berotot, dan yang lainnya adalah seorang pemuda kurus. Pemuda berotot itu memiliki rambut pendek hitam tebal. Dia lebih tinggi dari orang biasa dan tingginya setidaknya dua meter. Dia seperti raksasa kecil. Kakinya telanjang, dan bagian atas tubuhnya terbuka. Kulitnya berwarna perunggu, dan otot-ototnya menonjol. Dia dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Dia mengenakan celana hitam berbahan kulit macan tutul dan matanya seperti mata harimau, memancarkan aura liar. Ada pun pemuda kurus, dia sangat tampan. Tingginya sekitar 1,8 meter dan mengenakan jubah putih panjang yang bersih. Rambut hitam panjangnya berkibar tertiup angin. Dia bahkan memegang seruling giok yang sangat indah di tangannya. Dia tampak anggun dan anggun dengan aura yang luar biasa. Banyak murid perempuan memandangnya dengan tergila-gila. Tanpa keraguan. Orang ini dan pemuda berotot adalah dua raja istana bagian dalam yang belum pernah menunjukkan diri mereka. Pada saat yang sama, Ren Wushuang juga berada di alun-alun. Namun, dia tidak melihat ke arah Dong Zheng Yang dan dua lainnya sejak awal. Dia mengamati kerumunan, seolah sedang mencari sesuatu. Shen Mei berdiri di sampingnya. Melihat Ren Wushuang melihat sekeliling, Shen Mei menutup mulutnya dan tertawa. Sepertinya kamu terlalu khawatir dengan saudaramu yang murahan itu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ren Wushuang tersipu dan menatap Shen Mei. Apakah aku berbicara omong kosong? Tapi sekali lagi, anak itu sangat luar biasa. Jika itu aku, aku juga akan menyukainya. Lagi pula, kita harus menjaga kebaikan dalam keluarga. Shen Mei bercanda. Ren Wushuang berkata dengan wajah gelap, Jangan menjadi semakin konyol. Saya hanya memperlakukan dia sebagai saudara. Apakah begitu? Shen Mei memandangnya dengan ragu. Melihat Ren Wushuang akan menjadi gila, Shen Mei buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Oke, 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 saya tidak akan mengatakannya lagi. Jangan khawatir, dia pasti akan datang. Tiba-tiba, dia merasakan tatapan tertuju padanya. Melihat ke atas, dia segera melihat Lusing Chen sedang menatapnya. Langsung, dia sedikit panik. Ren Wushuang menyadari kelainannya. Dia memandang Lusing Chen dan sedikit mengernyit. Dia kemudian meraih tangan Shen Mei dan berbisik, Sudah lama sekali. Jangan terlalu banyak berpikir. En. Shen Mei mengangguk. Desir. Tepat pada saat ini, Empat sosok muncul di langit di atas aula bagian dalam istana. Salam untuk tuan rumah. Salam kepada kepala balai. Salam kepada master balai pil. Salam kepada master balai seni bela diri. Semua murid berlutut dan bersujud. 552. Setelah lelaki tua itu dan tiga lainnya tiba di aula dalam, Lebih dari selusin orang mengikuti. Di antara mereka adalah master pavilion dari pavilion harta karun. Para kastelan dari empat distrik utama. Di antara sepuluh komandan, Hanya Wang Hong yang belum datang. Singkatnya, Hampir semua tokoh besar dari negara spiritual ada di sini, Yang menunjukkan betapa pentingnya mereka melekat pada pertempuran sembilan negara. Melihat murid-murid di bawah, Wajah lelaki tua itu penuh dengan senyuman saat dia berkata, Bangkit. Para murid dari dua aula berdiri. Pertempuran sembilan negara akan segera dimulai. Orang tua ini percaya bahwa kamu lebih bersemangat daripada orang tua ini. Bagaimanapun, Ini adalah satu-satunya kesempatan untuk memasuki ibu kota kekaisaran. Saat kamu memasuki ibu kota kekaisaran, Identitas dan statusmu akan meningkat dalam semalam. Aku khawatir orang tua ini pun harus membungkuh padamu saat aku melihatmu. Orang tua itu tertawa. Mendengar kata-kata yang sedikit menggoda lelaki tua itu, Semua orang tidak bisa menahan tawa. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Jangan tertawa, karena orang tua ini mengatakan yang sebenarnya. Pemuda kurus yang berdiri di kehampaan berkata, Tuan, meskipun kami cukup beruntung bisa memasuki ibu kota kekaisaran, Kami tidak akan melupakan kebaikan Anda dalam mengasuh kami. Ya, jika bukan karena pengasuhan dari guru dan tiga guru aula, Bagaimana kita bisa mencapai pencapaian hari ini? Kami tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda yang luar biasa. Semua murid membungkuh. Orang tua itu dan yang lainnya tidak bisa menahan senyum di wajah mereka. Meskipun mereka tahu bahwa murid-murid ini hanya mengucapkan kata-kata sopan, Mereka merasa nyaman mendengarkannya. Orang tua ini sangat bersyukur kamu memiliki hati seperti itu, tapi... Pada titik ini, lelaki tua itu berhenti dan wajahnya menjadi sangat serius. Melihat ini, semua orang segera tutup mulut dan terdiam. Meskipun kalian semua memiliki kesempatan untuk memasuki ibu kota kekaisaran, Premisnya adalah kalian harus bertahan hidup. Orang tua ini dapat memberitahumu bahwa pertempuran sembilan negara sangat kejam. Di masa lalu, kurang dari sepersepuluh orang yang selamat. Kata orang tua itu. Apa? Kurang dari sepersepuluh. Semua orang terkejut. Apakah kamu terkejut dengan ini? Orang tua ini akan memberitahumu sesuatu yang bahkan lebih mengejutkan. Dalam pertempuran sembilan negara sebelumnya, hanya empat orang dari negara spiritual yang kembali hidup. Kata orang tua itu. Mendengar ini. Hati setiap orang seketika menjadi sangat berat. Keempat orang ini adalah pemimpin Aula Besar Istana Suci saat ini, pemimpin pavilion utama dari pavilion harta karun berharga, dan komandan Wang Hong yang Anda kenal. Yang terakhir adalah saya. Meskipun kami bertahan tahun itu, kami tidak menang, namun pada akhirnya, kami menjadi penguasa negara spiritual. Orang tua ini tidak mengatakan ini untuk pamer, juga bukan karena aku ingin mendapat dukunganmu. Orang tua ini ingin memberitahumu bahwa hanya ada harapan jika kamu selamat. Dalam perang besar sembilan prefektur, kamu harus menganggap hidupmu sendiri lebih penting daripada apapun. Kata orang tua itu. Ya, semua orang membungku pada Master Pavilion. Orang tua ini sudah menjelaskan semua yang perlu dijelaskan. Saya tidak akan mengatakan omong kosong lagi. Saya berharap yang terbaik untuk Anda. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia mundur ke samping. Semua orang saling memandang, tetapi pada akhirnya, tidak ada yang mengatakan apapun. Melihat reaksi semua orang, Master Aula Senibela diri mengangkat alisnya dan berkata, karena kamu tidak ingin berhenti, besiaplah untuk pergi. Menurutku lebih baik bagi mereka yang berada di bawah Kaisar Tempur Bintang Sembilan untuk tidak pergi, karena mereka hanya akan mati sia-sia. Tapi saat ini, suara tenang terdengar. Astaga! Setelah itu, tiga sosok muncul begitu saja. Mereka adalah Wang Hong, Kin Feiyang, dan Fatso. Tiga bulan telah berlalu, Fatso telah menerobos Kaisar Tempur Bintang Delapan dan menyusul Kin Feiyang. Meskipun budidaya Kin Feiyang tidak berhasil, dia telah meningkat pesat. Itu Kin Feiyang. Dia benar-benar datang. Semua orang terkejut. Secercah senyuman muncul di wajah Ren Wu Shuang yang tiada taranya. Huh! Kin Feiyang, apa maksudmu? Kami akan mati sia-sia jika kami pergi. Bagaimana denganmu? Anda belum mencapai Kaisar Tempur Bintang Sembilan, kan? Tiba-tiba, seseorang berkata dengan suara muram. Kin Feiyang menunduk dan melihat Su Yang dan Wu Yang menatapnya dengan dingin. Aku mengatakan yang sebenarnya. Terserah kamu apakah kamu mau mendengarkan atau tidak. Kin Feiyang tidak berdaya. Belum lagi provinsi lainnya, hanya Moushen dan lainnya di Provinsi Yun. Kecuali Dong Zeng Yang, tidak ada yang bisa menandingi mereka. Itu sebabnya dia menyarankan agar mereka yang bukan Kaisar Tempur Bintang Sembilan sebaiknya tidak pergi. Karena mereka yang berada di bawah Kaisar Tempur Bintang Sembilan sedang mendekati kematian. Omong-omong, dia punya niat baik. Kebenaran. Saya pikir Anda meremehkan semua orang. Kin Feiyang, izinkan saya memberi Anda sedikit nasihat, jangan terlalu sombong. Su Yang dan Wu Yang mencibir. Mendengar ini, yang lain sangat marah. Kin Feiyang mengangkat alisnya dan berkata, Baiklah, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Su Yang dan Wu Yang jelas mengipasi api untuk menjadikannya sasaran kritik publik. Itu benar-benar tugas tanpa pamrih. Jika dia tahu akan seperti ini, dia tidak akan pernah memberikan saran ini. Su Yang tidak keberatan dan mencibir, kata-kata itu seperti air yang tumpah. Bisakah kamu mengambilnya kembali? Tuan gemuk memiliki temperamen yang buruk. Ya, kami sombong. Apa yang dapat Anda lakukan? Kamu tidak setuju. Ayo, kita berkompetisi. Tuan gendut kebetulan punya waktu untuk mengajarimu bagaimana berperilaku. Kamu bisa mendatangiku bersama-sama. Tuan gendut tidak akan menolak. Fatso terbakar amarah. Keduanya tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Berengsek. Bahkan si gendut sialan ini begitu sombong. Kakak senior Wu Yang, kakak senior Su Yang, segera beri dia pelajaran dan hilangkan kesombongannya. Seseorang berkata dengan marah. Ya, Tuan gendut itu sombong sekali. Siapapun yang tidak setuju bisa mendatanginya. Fatso melihat ke bawah ke segala arah, sepertinya dia akan melawan sekelompok pahlawan. Tapi saat ini, Master Balai Seni Bela Diri mengerutkan kening dan berteriak, berhentilah main-main. Keluar. Apa yang sedang kamu lakukan? Si gendut meliriknya dari sudut matanya, matanya dipenuhi rasa jijik. Karena dia ingin menjadi sombong, dia akan menjadi sombong sampai akhir. Terlebih lagi, dia sudah lama merasa tidak puas dengan Master Balai Seni Bela Diri ini. Retakan. Master Balai Seni Bela Diri mengepalkan tangannya dengan erat. Tidak masuk akal. Beraninya kamu bersikap kasar kepada ketua Aula. Kamu meminta pemukulan. Aura Wu Yan dan Su yang meledak saat mereka bergegas menuju Fatso pada saat yang bersamaan. Ya. Qin Fei yang terkejut. Aura keduanya sebenarnya lebih kuat dari sebelumnya. Mereka sebenarnya adalah Kaisar Perang Bintang Delapan. Dia ingat ketika mereka pertama kali memasuki Aula Dalam, mereka berdua hanyalah Kaisar Perang Bintang Tujuh. Ternyata mereka berdua berhasil menerobos. Pantas saja mereka berani memprovokasi dia lagi dan lagi. Tampaknya keduanya ingin mengambil kesempatan untuk membalas dendam pada Qin Fei yang karena memaksa mereka mengjilat air yang membasuh kakinya. Namun, meskipun budidaya mereka mengalami beberapa terobosan, peningkatan Fatso bahkan lebih besar. Apakah mereka benar-benar akan menyerang bersama? Fatso bersembunyi di belakang Qin Fei yang dengan panik. Haha! Bukankah kamu sangat sombong tadi? Kenapa kamu tiba-tiba menjadi pengecut? Babi gendut sialan, jangan mengucapkan kata-kata kasar seperti itu jika kamu tidak memiliki kemampuan. Cepat pergi, jangan membuat aib di sini. Kerumunan di bawah langsung mencemoh dan mengejek. Su Yang dan Su Yang juga berhenti di kehampaan, bangga atas kesuksesan mereka. Cek, cek, cek. Fatso terdiam saat dia berjalan keluar dari belakang Qin Fei yang. Dia memandang kerumunan di bawah dengan jijik dan memandang Su Yang dan Su Yang, itu hanya lelucon kecil. Lihat betapa bangganya kamu, ekormu hampir sampai ke langit. Lelucon kecil. Beraninya kamu menipu kami. Tidak bisa dimaafkan. Su Yang dan Su Yang sangat marah. Pertempuran Qin melonjak. Di atas kepala Hu Yan, puncak raksasa langsung mengembun, memancarkan aura yang berat. Dalam kehampaan di atas kepala Su Yang, piringan merah menyala juga muncul, seperti matahari yang terik, menerangi langit. Berengsek! Dia benar-benar menggunakan seni pertarungan. Apakah perlu menjadi begitu serius? Pupil mata Fatso berkontraksi, terlihat sedikit malu-malu. Sampah! Melihat ini, Master Balai Seni Bela Diri tidak menghentikan mereka. Sebaliknya, dia mundur beberapa langkah, memberikan mereka bertiga medan perang. Matanya dipenuhi dengan senyuman dingin dan jijik. Jangan lari jika kamu punya nyali. Su Yang dan Su Yang berteriak dengan dingin. Ledakan! Hampir di saat yang sama, puncak raksasa dan cakramnya melesat keluar, membawa aura yang mengejutkan, dan meledak ke arah Fatso. Berlari! Fatso menegakkan punggungnya dan berkata dengan nada menghina, dalam kamus tuan gemuk, kata, lari, tidak ada. Tapi begitu dia selesai berbicara, dia segera berbalik dan bersembunyi di belakang Kinfei Yang. Dia tersenyum dan berkata, bos, lakukanlah. Dahi Kinfei Yang langsung dipenuhi deretan garis hitam. Dia berkata dengan marah, tidak bisakah kamu lebih menjanjikan. Itu sungguh memalukan baginya. Fatso menahan suaranya dan berkata dengan serius, kamu salah paham. Tuan Gendut tidak lebih menjanjikan. Tuan Gendut hanya tidak ingin memperlihatkan kekuatannya terlalu dini. Enyah! Kinfei Yang memelototinya dan mengangkat kepalanya untuk melihat puncak dan cakram raksasa. Matanya tiba-tiba menjadi dingin, dan dia mengarahkan jari telunjuknya ke udara. Jurus ketiga dari Void Returning Art, Splitting Sky. Sebuah kekuatan tak terlihat tiba-tiba meraung dan menerkam dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Ledakan! Retakan! Diiringi oleh dua suara yang memekatkan telinga, puncak raksasa dan pelat bundar itu langsung hancur. Engah! Su Yang dan Su Yang juga memuntahkan setegup darah. Bos, kamu bisa istirahat sekarang. Selanjutnya, Tuan Gendut yang bijaksana dan perkasa akan mengakhiri konfrontasi yang membosankan ini. Fatso mengambil langkah keluar dari belakang Kinfei Yang dan terbang menuju Su Yang dan Su Yang dengan semangat tinggi. Dia meraung, kalian berdua, gemetar ketakutan. Begitu dia melangkah maju. Dia menamparkan wajah mereka berdua. Keduanya langsung tercengang. Namun mereka tidak terkejut dengan tamparan itu. Mereka marah karena sikap Fatso yang tidak tahu malu. Orang bodoh sepertimu berani menantang Tuan Gemuk. Wajah Fatso penuh dengan penghinaan. Dia mengepalkan tinjunya dan mengambil kesempatan untuk meninju perut keduanya. Ah! Keduanya berteriak dan langsung dikirim terbang. Darah muncrat dari mulut mereka. Siapa lagi yang tidak yakin? Fatso memandang mereka berdua dengan jijik dan kemudian melirik kerumunan di bawah. Penampilannya yang arogan membuat orang mengertakan gigi karena marah. Badut! Kinfei Yang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ren Wu Shuang, yang berada di antara kerumunan di bawah, tidak bisa menghentikan pipinya yang bergerak-gerak. Setelah bertahun-tahun, karakter Fatso tidak berubah sama sekali. Sebaliknya, dia menjadi semakin tidak tahu malu dan celaka. Tidak ada yang berani naik. Jika kamu bahkan tidak bisa mengalahkan Tuan Gemuk, siapa yang berani berpartisipasi dalam turnamen sembilan negara? Bukankah itu sebuah lelucon? Fatso tersenyum menghina. Apakah kamu sudah cukup? Master Balai Seni Bela Diri tidak tahan lagi. Dia awalnya ingin Shu Yang dan Shu Yang memberi masalah pada Fatso dan Kinfei Yang. Tapi dia tidak menyangka mereka berdua menjadi tidak berguna dan dikalahkan dalam satu gerakan. 553 Tuan Rumah tersenyum tipis dan berkata, biarkan mereka melakukannya jika mereka mau. Master Balai Seni Bela Diri memandang orang tua itu dengan tidak percaya dan berkata, Tuan Ku, apakah Anda tidak menuruti keinginan mereka? Orang tua itu tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Master Balai Seni Bela Diri mengerutkan kening. Saat ini, Master Balai Pil menghela nafas, IQ beberapa orang benar-benar mengkhawatirkan. Siapa yang Anda bicarakan? Master Balai Seni Bela Diri mengangkat alisnya dan memandangnya dengan tidak ramah. Siapa tahu? Tuan Ku, membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan tidak ada hubungannya dengan memanjakan mereka. Tuan Ku ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengamati kekuatan setiap orang sehingga dia dapat memilih seseorang untuk menjadi pemimpin. Bagaimanapun, Perang Sembilan Prefektur bukanlah permainan anak-anak. Jika kita seperti sepiring pasir lepas sekarang, kita tidak akan memiliki peluang untuk menang. Master Balai Pil berkata dengan lemah. Jadi itu alasannya. Gumam Master Balai Seni Bela Diri. Master Balai Pil berkata sambil bercanda, kamu bahkan tidak bisa memikirkan hal ini. Bukankah kamu pikir kamu bodoh? Anda. Master Balai Seni Bela Diri sangat marah. Cukup. Ada begitu banyak murid di sini. Tidak bisakah kalian berhenti dan memberi contoh yang baik? Wanita berpakaian warna-warni itu berteriak. Master Balai Pil dan Master Balai Seni Bela Diri terdiam. Namun, para murid di bawah menjadi gempar. Karena Pil Hall Master tidak menyembunyikan apa yang dia katakan dengan sengaja. Semua orang mendengarnya. Semua orang menebak-nebak. Siapa yang pada akhirnya akan menjadi pemimpin? Kita harus tahu. Pemimpin bukan sekedar gelar. Ada banyak manfaat yang didapat. Yang terpenting, dia bisa memerintah semua orang di sekitarnya. Pada saat yang sama. Qin Fei Yang juga ragu-ragu. Haruskah dia merebut posisi pemimpin? Meskipun dia bisa memaksimalkan keuntungannya jika menjadi pemimpin, hal itu juga akan menimbulkan banyak masalah. Dan dia paling membenci masalah. Saat ini, Su Yang dan Master Balai Seni Bela Diri menenangkan diri dan menyeka darah dari sudut mulut mereka. Mereka segera menatap Fatso. Mata mereka dingin dan tajam. Mengapa? Kamu masih ingin bermain? Fatso melirik mereka dari sudut matanya. Wu Yan berkata dengan sungguh-sungguh, Jika kamu punya nyali, Jangan bersembunyi di balik Qin Fei Yang, Lawan kami dengan adil. Fatso berkata dengan percaya diri, Kamu menyebut ini persembunyian. Ini adalah sebuah taktik. Apakah kamu mengerti? Bajingan. Tidak tahu malumu ada batasnya. Keduanya sangat marah. Ledakan. Di belakangnya, dua makhluk besar melayang ke langit. Mirip dengan seni pertarungan mereka, ada juga gunung yang mengjulang tinggi dan piringan merah menyala. Namun, perbedaannya adalah aura yang dipancarkannya jauh lebih kuat dibandingkan dengan seni pertempuran. Benar sekali. Inilah jiwa pertarungan mereka. Mereka bahkan telah mengaktifkan jiwa pertarungan mereka, yang menunjukkan betapa marahnya mereka. Ya Tuhan. Ketika Fatso melihat mereka berdua telah mengaktifkan jiwa pertarungan mereka, dia menjerit aneh. Tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan menyelinap ke belakang Qin Fei Yang. Dasar Jalang. Melihat pemandangan ini, banyak orang yang berpikir untuk memukulisi gendut dengan kejam. Ini termasuk Dong Zheng Yang, pria berotot, dan pemuda kurus. Dong Zheng Yang sebenarnya sedikit lebih baik. Lagi pula, dia pernah berinteraksi dengan Fatso sebelumnya. Adapun lelaki kekar dan pemuda kurus, meski biasanya mengasingkan diri, mereka pernah mendengar perbuatan Fatso. Namun, apa yang dia lihat dengan matanya sendiri benar-benar berbeda dari apa yang dia dengar sebelumnya. Mereka tidak tahu bagaimana bisa ada orang yang tidak tahu malu di dunia ini. Tahukah Fatso cara menulis kata, malu? Tanpa keraguan. Su Yang dan pemuda kurus itu semakin marah dan paru-paru mereka hampir meledak. Dentang. Ledakan. Kedua jiwa perang meraung di langit saat mereka menyerang Fatso dengan momentum yang sombong. Mereka yakin dengan jiwa pertarungan mereka sendiri. Bahkan Qin Fei Yang tidak akan bisa memblokirnya. Namun, mereka segera memahami bahwa segala sesuatu di dunia ini seringkali tidak sesederhana yang mereka kira. Qin Fei Yang hanya mengangkat lengannya dan mengarahkan jari telunjuknya ke udara. Kekuatan takasat mata seperti semburan binatang buas, menutupi langit dan bumi. Jurus keempat dari skill Voit N. Voit N. Ledakan. Setelah beberapa saat, kedua jiwa pertarungan dan kekuatan takasat mata runtuh pada saat yang bersamaan. Tubuh Qin Fei Yang sedikit gemetar, dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Namun, Su Yang dan pemuda kurus itu terlempar lagi dan wajah mereka sepucat kertas. Haha. Apakah kamu melihat itu? Itulah perbedaan di antara kita. Fatso segera berdiri dengan tangan di pinggul dan tertawa bangga. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata dengan marah, cukup, berhenti main-main. Setelah mengatakan itu, dia mundur ke samping dan tetap diam. Ini karena ketika dia bertarung dengan Su Yang dan pemuda kurus itu, dia memutuskan untuk tidak bersaing memperebutkan posisi ketua tim. Di satu sisi, dia takut akan masalah. Di sisi lain, dia tak mau menghabiskan waktu mengurus orang-orang jahil tersebut. Fatso tersenyum pahit dan berdiri dengan patuh di samping Qin Fei Yang. Tuan tua memandang Qin Fei Yang dan tidak bisa menahan cemberut. Dalam hatinya, Qin Fei Yang adalah pilihan terbaik sebagai pemimpin tim. Namun, jelas bahwa Qin Fei Yang tidak memiliki niat ini. Kalau tidak, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk berhenti sekarang. Ehem. Setelah batuk kering, tuan tua itu memandang Su Yang dan pemuda kurus itu dan berkata, kalian berdua, berhenti. Sekarang, siapa pemimpin tim yang paling cocok? Sejak pemilik properti berbicara, Su Yang dan pemuda kurus itu tentu saja tidak berani terus berdebat. Namun, hati mereka masih sangat tidak bahagia. Saya mendukung kakak senior Dong Fang Wu Hen. Wu Yan adalah orang pertama yang berbicara. Saya juga mendukung kakak senior Wu Hen menjadi pemimpin tim. Su Yang juga berbicara. Saya juga mendukungnya, karena hanya kakak senior Wu Hen yang dapat memikul tanggung jawab seberat itu. Benar, aku juga mendukungnya. Sekelompok murid di bawah mulai mencemoh. Terima kasih atas cintamu, tapi aku benar-benar tidak berdaya. Silakan pilih orang lain. Pemuda kurus itu segera menangkupkan tangannya dan tersenyum. Jadi namanya Dong Fang Wu Hen. Apakah dia anggota klan Dong Fang Yue? Qin Fei Yang bergumam. Sebenarnya, menurutku kakak senior Murong Siong juga bisa menjadi pemimpin tim kali ini. Saya tidak setuju. Meskipun kakak senior Murong Siong adalah Raja Oladalam, terus terang saja, dia berotot dan tidak punya otak. Saya pikir kakak senior Dong Siong yang memenuhi syarat untuk melakukannya, karena dia memiliki otak dan kekuatan. Meski begitu, kakak senior Dong Siong hanyalah Raja yang baru dipromosikan. Dia tidak bisa dibandingkan dengan kakak senior Murong Siong dan kakak senior Dong Fang Wu Hen. Aku tidak peduli. Bagaimanapun, mereka semua adalah Raja. Tidak peduli siapa pemimpin tim. Semua orang membicarakannya. Mata mereka tertuju pada Dong Siong yang dan dua lainnya. Namun, karena ketiga orang tersebut terlibat, mereka tidak mengutarakan pendapat apapun dan hanya diam. Saya mendukung Qin Fei Yang. Pada saat ini, suara yang sangat keras terdengar. Seluruh tempat tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang memandang orang yang berbicara. Qin Fei Yang juga menoleh. Orang yang berbicara sebenarnya adalah Lu Xing Chen. Jika kita mengesampingkan semua prasangka, tidak ada yang bisa menyangkal bahwa Qin Fei Yang jelas merupakan kandidat pertama dengan bakat, otak, dan kemampuannya. Yang terpenting adalah dia bisa menyempurnakan pil terbaik yang tidak bisa disempurnakan orang lain. Ini akan sangat membantu kemenangan kita. Lu Xing Chen berkata sambil tersenyum. Hal ini tidak dapat disangkal. Tapi Qin Fei Yang terlalu egois. Jika dia adalah pemimpin tim, saya khawatir dia akan menjadi satu-satunya yang diuntungkan pada akhirnya. Sedangkan bagi kita, kita semua akan menjadi umpan meriam. Jadi, aku dengan tegas menentangnya. Kata Wu Yan dan Su Yang. Yang lain juga mengangguk satu demi satu, menyatakan persetujuan mereka. Lu Xing Chen berkata sambil tersenyum tipis, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Apakah kamu memilih dia atau tidak, itu urusanmu. Setelah itu, dia menutup mulutnya dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Qin Fei Yang memandang Lu Xing Chen dengan makna yang dalam dan berkata dengan ringan, saya tidak tertarik. Kalian luangkan waktu untuk memilih. Bahkan jika kamu tertarik, kami tidak akan memilihmu. Su Yang mencibir. Badut, Tuan Gendut, mari kita lihat berapa lama kamu bisa melompat. Wajah Qin Fei Yang sangat tenang, tanpa riak sedikit pun, tapi mata Fatso bersinar dengan cahaya dingin. Setelah beberapa perdebatan, calon ketua tim akhirnya diputuskan, dan itu adalah Dong Fang Wu Hen. Pertama, kekuatan Dong Fang Wu Hen adalah yang terkuat di istana dalam, dan pria berotot Murong Xiong juga lebih rendah darinya. Kedua, Dong Fang Wu Hen juga seorang alkemis, dan bakatnya tidak lebih buruk dari bakat Lu Xing Chen. Namun lelaki tua itu tidak terlalu puas dengan Dong Fang Wu Hen, yang diharapkan menjadi ketua tim. Namun, ini adalah keputusan semua orang, dan dia tidak bisa berkata banyak. Orang tua itu berkata, dalam pertempuran sembilan negara ini, Komandan Wang Hong dan penjaga kota timur saat ini, Jiang Qian Xing, akan mengawalmu. Kamu harus mendengarkan mereka. Ya. Semua orang merespons. Jiang Qian Xing. Qin Fei yang sedikit terkejut. Pengawalan Wang Hong tidak di luar dugaannya. Bagaimanapun, Wang Hong adalah eksistensi terkuat di alam spiritual selain lelaki tua itu, dan dia bisa lebih menjamin keselamatan semua orang. Namun, dia terkejut karena Jiang Qian Xing akan menjadi pengawalnya. Meskipun status Jiang Qian Xing tidak rendah, dia tetaplah penjaga istana dan tidak ada hubungannya dengan tempat suci. Kenapa dia harus mengawal mereka? Pada saat yang sama, lelaki tua itu memandang ke arah Grand Hall Master dan yang lainnya dan bertanya, apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Tidak. Grand Hall Master dan yang lainnya menggelengkan kepala. Kalau begitu ayo pergi. Orang tua itu melambaikan tangannya dan membuka portal di kehampaan. Wang Hong memimpin dengan berjalan ke portal, memandang murid-murid dari dua istana, dan berkata, saya akan mengatakan satu hal terakhir. Saya secara pribadi telah mengalami pertempuran sembilan negara dan tahu betapa kejamnya itu. Memang benar belum terlambat untuk menyesal sekarang, tetapi begitu Anda masuk ke portal, nasib Anda tidak lagi ada di tangan Anda. Pikirkan baik-baik. Setelah itu, Wang Hong berbalik dan masuk ke portal. Jiang Qian Xing tidak masuk, tapi berdiri di samping portal dan menatap semua orang. Mendengar perkataan Wang Hong, beberapa murid mulai ragu. Namun ada juga orang yang memasuki portal tanpa ragu-ragu. Misalnya Dong Zheng Yang, Oriental Wuhan, Murong Siong, Lu Xingchen, Wu Yan, Su Yang, dan lain sebagainya. Ketika orang-orang memasuki portal satu persatu, jumlah orang di istana dalam terus berkurang. Tiba-tiba, Qin Fei Yang menemukan sosok yang dikenalnya di antara kerumunan. Itu adalah Siang Saolong. Kenapa dia ada di istana dalam? Ketika pertama kali bertemu Siang Saolong, Siang Saolong baru saja menerobos ke alam Raja Pertempuran Bintang Sembilan, tapi sudah berapa lama, dan dia berada di istana dalam. Saat dia bingung, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Matanya berkedip, dan dia berbisik, jadi itu kamu. Apa maksudmu itu kamu? Fatso mendengar bisikan Qin Fei Yang dan mau tidak mau bertanya dengan bingung. Pada malam kita baru saja kembali ke istana dalam, bukankah seseorang bertemu Lu Xingchen di puncak gunung? Saat itu, saya merasa suaranya agak familiar, tapi saya tidak ingat siapa itu. Saat aku melihat Siang Saolong tadi, aku ingat. Itu dia. Kata Qin Fei Yang. Dia. Fatso sedikit terkejut. Dia mengikuti pandangan Qin Fei Yang, dan matanya penuh dengan keterkejutan. 554. Siang Saolong tidak menyadari bahwa Qin Fei Yang memperhatikannya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke portal, seolah dia sedang berjuang. Saat ini, Lu Xingchen melayang ke udara dan mendarat di samping Qin Fei Yang. Dia tersenyum dan berkata, Saudara Qin, kapan kamu akan masuk? Fatso mengungkapkan ekspresi bingung dan bertanya, apakah itu ada hubungannya denganmu saat kita masuk? Jelas ada ketidakpuasan dalam kata-katanya. Bagaimana mungkin Lu Xingchen tidak mendengarnya? Namun senyuman di wajahnya tetap ada. Saat itu, ketika kami pergi keruntuhan, saya bertarung berdampingan dengan Saudara Qin. Pemahaman diam-diam kami tidak buruk, jadi kali ini, saya ingin terus bekerja dengan Saudara Qin. Adapun Dongfang Wuhin dan yang lainnya, sejujurnya, saya tidak terlalu memikirkan mereka. Lu Xingchen tertawa. Dia sengaja merendahkan suaranya agar hanya mereka bertiga yang bisa mendengarnya. Fatso terkejut sesaat, lalu tertawa, matamu bagus, tapi kami mungkin tidak mau bekerja sama denganmu. Lu Xingchen tersenyum tipis, ini masih bergantung pada Saudara Qin, kan? Fatso mengerucutkan bibirnya. Ketika dia bersama Qin Feiyang, dia tidak bisa membuat keputusan, tapi dia bisa memberikan pendapatnya. Lu Xingchen setelah kelahirannya kembali terlalu aneh, dia harus waspada. Qin Feiyang merenung sejenak dan berkata, kami tidak tahu seperti apa situasi perang besar sembilan wilayah. Saya pikir lebih baik kita menunggu sampai kita memahami detailnya sebelum kita berbicara tentang kerjasama. Dengan cara ini, dia tidak akan menyinggung siapapun dan juga akan memberikan jalan keluar bagi dirinya sendiri. Bagaimana jika ada kebutuhan untuk bekerja sama dengan Lu Xingchen di masa depan? Oleh karena itu, dia tidak bisa berkata terlalu banyak. Baiklah. Lu Xingchen mengangguk. Dia juga tahu bahwa masalah ini tidak bisa diburu-buru. Karena jelas bahwa Qin Feiyang tidak lengah terhadapnya. Tiba-tiba, Siang Saolong yang sedang berjuang melayang ke udara dan terbang menuju portal. Hmm. Fatso terkejut. Orang ini benar-benar berani pergi. Dilihat dari auranya, Siang Saolong hanyalah Kaisar Perang Bintang 1. Bukankah itu setara dengan mendekati kematian? Setelah Siang Saolong, lebih banyak orang memasuki portal. Namun, banyak juga orang yang berubah pikiran. Tingkat budidaya orang-orang ini pada dasarnya berada di bawah Kaisar Tempur Bintang 6. Salah satunya adalah seseorang yang dikenal Qin Feiyang, Murong Jing. Dia pun memilih mundur. Di mata orang lain, tindakannya mungkin tampak pengecut. Tetapi di mata Qin Feiyang, itu adalah keputusan yang sangat bijaksana. Bagaimanapun juga, perang besar di sembilan negara bukanlah satu-satunya perang yang terjadi. Daripada membuang nyawa mereka sekarang, lebih baik mereka menunggu hingga perang besar berikutnya dan menjadi lebih kuat sebelum berpartisipasi di dalamnya. Bukankah itu lebih aman? Bocah bau, ketika kita memasuki medan perang, kamu harus melindungi Suanger dengan baik. Jika sesuatu terjadi padanya, ketika kamu kembali, lelaki tua ini tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Saat ini, sebuah suara lama terdengar di benak Qin Feiyang. Orang tua itulah yang mengirimkan pesan kepadanya. Qin Feiyang tersenyum tak berdaya. Bahkan jika lelaki tua itu tidak mengatakan apapun, dia akan melakukan yang terbaik untuk melindungi adik perempuannya yang murahan ini. Suara mendesing. Sementara itu, Ren Wu Shuang melirik Qin Feiyang dan terbang berdampingan dengan Shen Mei menuju portal. Shen Mei juga ikut. Qin Feiyang mengerutkan kening. Wanita ini dulunya adalah kaisar tempur bintang 5, dan sekarang dia telah berhasil menembus kaisar tempur bintang 6, namun kekuatannya masih belum cukup. Sepertinya akan ada lebih banyak masalah. Wanita benar-benar tidak membiarkan orang merasa nyaman. Fatso hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Setelah insiden dengan Lu Xing Chen, tidak hanya tidak mengubah hubungan antara Ren Wu Shuang dan Shen Mei, tetapi juga membuat mereka lebih dekat. Bahkan bisa dikatakan mereka seperti saudara perempuan. Jika mereka ingin melindungi Ren Wu Shuang, mereka pasti harus menjaga Shen Mei. Ayo pergi. Qin Feiyang melihat wajah muram Fatso dan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia memanggil dan mengikuti Ren Wu Shuang dan melangkah ke portal. Fatso juga mengikuti. Lu Xing Chen melirik ke Aola dalam dan matanya bersinar. Dia bergegas ke portal tanpa melihat ke belakang. Jiang Qian Xing juga mengikuti. Dia juga orang terakhir yang memasuki portal. Ketika portal itu menghilang, lelaki tua itu menghela nafas dan berkata, saya harap kali ini, semua orang dapat kembali dengan selamat. Itu tidak realistis. Wanita berpakaian warna-warni itu menggelengkan kepalanya. Untuk sesaat, hati para pemimpin yang hadir terasa seperti ada batu yang menekan mereka. Itu sangat berat. Di luar ibu kota negara bagian, ada ngarai yang sangat besar. Ngarai itu panjangnya lebih dari 10 mil, dikelilingi pegunungan dan terisolasi dari dunia. Di dalam ngarai, ada empat area berbeda. Di selatan, ada lautan bunga berwarna-warni. Di antara bunga-bunga itu, ada berbagai jenis tanaman obat yang bergoyang tertiup angin, mengeluarkan aroma obat yang kuat. Di sebelah utara terdapat telaga yang jernih bagaikan cermin, memantulkan langit biru dan awan putih. Di sebelah barat, ada dataran tanpa pepohonan. Itu ditutupi dengan rumput hijau, tampak seperti oasis di padang pasir. Di sebelah timur ada hutan hijau. Pepohonannya tidak terlalu lebat, tapi subur dan penuh vitalitas. Tempat ini damai, tenteram, dan sunyi. Ini seperti negeri dongeng. Ketika seseorang berada di dalamnya, tidak peduli berapa banyak masalah yang dialaminya, ia dapat melupakan semuanya. Suara mendesing. Tiba-tiba, sekelompok anak muda muncul di langit di atas ngarai. Semuanya memiliki aura yang luar biasa dan mengenakan seragam istana suci. Itu benar. Mereka adalah murid-murid aula dalam. Datang ke tempat asing ini, semua orang sangat terkejut. Namun, Qin Fei Yang dan Fatso melihat kengarai di bawah dengan ekspresi yang sangat tidak menyenangkan. Karena inilah lembah kupu-kupu yang tidak ingin mereka datangi bahkan dalam mimpi mereka. Bos, apa yang terjadi? Fatso sangat terkejut. Aku tidak tahu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Bukankah mereka akan berpartisipasi dalam pertempuran besar sembilan negara? Mengapa mereka ada di sini? Apakah penyihir tua jelek itu ada di lembah kupu-kupu sekarang? Mereka berdua mau tidak mau melihat ke arah hutan di timur. Karena disanalah tinggal wanita tua jelek itu. Hai. Lihat, ada begitu banyak tanaman obat di sana. Pohon kaca api merah, bunga sembilan matahari. Ginseng api, ginseng darah. Semuanya adalah harta paling berharga. Bahkan ada buah pelindung jantung. Saat Qin Fei Yang dan Fatso merasa tidak nyaman, serangkaian seruan terdengar. Saat ini, mata semua orang tertuju pada lautan bunga di selatan, mata mereka penuh dengan keserakahan. Itu semua milikku. Beberapa orang dengan pengendalian diri yang buruk bahkan bergegas menuju lautan bunga sekaligus, terlihat sedikit gila. Melihat ini, wajah Wang Hong menjadi gelap dan dia berteriak, kalian semua, berhenti. Namun, dengan segala jenis ramuan obat berharga di depan mereka, mereka seperti gadis kecil cantik yang melepas pakaian dan melambai ke arah mereka. Mereka benar-benar tidak dapat menahan godaan seperti itu. Mereka menutup telinga terhadap teriakan Wang Hong. Berengsek. Wang Hong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, matanya suram seperti air. Ledakan. Saat ini, tekanan yang mengerikan muncul, datang dari hutan di timur. Mata Kinfei Yang dan Fatso bergetar. Tekanan ini terlalu familiar. Itu adalah wanita tua jelek itu. Suara mendesing. Seperti yang diharapkan. Aliran cahaya melintas di langit, hampir dalam sekejap mata, wanita tua jelek itu muncul di langit di atas lautan bunga. Lebih-lebih lagi. Tanpa ampun sedikit pun, dia langsung membunuh. Pertempuran Ki muncul, menutupi langit dan menutupi bumi, membawa niat membunuh yang mengejutkan. Sebelum mereka yang dibutakan oleh nafsu dapat bereaksi, mereka ditenggelamkan oleh Ki pertempuran dan darah berceceran di tempat. Melihat pemandangan ini, Kinfei Yang dan Fatso menjadi semakin gugup. Ini semua adalah murid dalam istana. Wang Hong dan Jiang Qian Xing juga hadir. Namun penyihir tua ini justru membunuhnya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Bukankah dia terlalu kejam? Yang paling penting. Wang Hong dan Jiang Qian Xing tidak menegur wanita tua jelek itu. Bukan saja mereka tidak menegurnya, tapi ada juga sedikit rasa takut dan rasa hormat di mata mereka. Artinya identitas wanita tua jelek ini sama sekali tidak sederhana. Siapa lagi yang menginginkan ramuan obat? Setelah wanita tua jelek itu selesai membunuh, dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan menatap semua orang dengan dingin. Dia juga memperhatikan Qin Fei Yang dan Fatso. Tatapannya sangat menakutkan. Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang hadir dapat menandingi keberanian Qin Fei Yang dan Fatso, tetapi pada saat ini, mereka semua berkeringat dingin. Belum lagi yang lainnya. Melihat wajah jelek wanita tua itu dan tatapannya yang garang, hati semua orang dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Karena kamu berada di wilayahku, kamu harus mematuhi peraturanku. Siapapun yang berani memiliki ide tentang tanaman obat di sini harus mati. Kata wanita tua jelek itu. Niat membunuh dalam kata-katanya seperti pisau tajam yang menembus jauh ke dalam tulang setiap orang, menyebabkan tubuh dan pikiran mereka gemetar. Hah! Wanita tua jelek itu mendengus dingin dan tiba-tiba mengalihkan pandangannya, menatap Qin Fei Yang dan Fatso. Oh tidak! Keduanya segera menyadari ada yang tidak beres. Kalian berdua, ikuti aku! Kata wanita tua jelek itu dan terbang menuju danau di utara. Apa yang harus kita lakukan? Wajah Fatso sangat pucat. Penyihir tua itu pasti meminta mereka pergi sendiri untuk menyelesaikan masalah terakhir kali. Qin Fei Yang juga merasa sangat getir. Mengapa mereka sangat tidak beruntung bisa bertemu dengan orang jahat ini lagi? Mereka berdua tidak bisa tidak melihat ke arah Wang Hong dan Jiang Qian Xing untuk meminta bantuan. Pergi! Selama kamu tidak bertindak sembarangan, dia mungkin tidak akan menyakitimu. Keduanya tertawa. Mungkin! Mendengar kata-kata yang tidak pasti ini, saraf Qin Fei Yang dan Fatso langsung tegang. Mendesah! Keduanya menghela nafas dalam-dalam, mengertakan gigi, dan bersiap untuk terbang menuju danau. Ketika yang lain melihat pemandangan ini, mata mereka dipenuhi keterkejutan dan keraguan. Mengapa dia tidak meminta mereka tetapi hanya Qin Fei Yang dan Fatso yang pergi? Tapi satu hal yang pasti, itu jelas bukan hal yang baik. Wu Yan dan Su Yang, yang memiliki dendam terhadap Qin Fei Yang, tidak bisa menahan diri untuk tidak menertawakannya. Danau di utara. Wanita tua jelek itu berdiri di tepi danau dan mengamati permukaan danau yang tenang, matanya berkedip-kedip. Suara mendesing. Qin Fei Yang dan Fatso mendarat di belakang wanita tua itu. Mereka saling memandang, menangkupkan tangan, dan tersenyum. Senior, sudah beberapa tahun berlalu. Bagaimana kabarmu? Senior. Wanita tua jelek itu mengangkat sudut mulutnya dan menoleh untuk melihat ke arah Qin Fei Yang dan Fatso. Dia berkata sambil bercanda, jika aku tidak ingat, kalian berdua biasa memanggilku penyihir tua. Keduanya bergidik. Itu semua salah paham. Sebenarnya, di dalam hati kami, kami sangat menghormati Anda. Kamu tahu, kamu baik hati, berbudi luhur, dan sangat dihormati. Kamu bahkan peduli pada junior seperti kami. Kami berdua memujamu dari lubuk hati yang paling dalam. Senior-senior, kamu tidak akan bertengkar dengan kami dua junior, kan? Fatso mula-mula tersenyum menyanjung dan memuji wanita tua jelek itu. Lalu, dia bertanya dengan hati-hati. Kamu benar-benar tahu cara berbicara omong kosong. Qin Fei Yang diam-diam membenci Fatso. Penyihir tua ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan sikap baik hati, berbudi luhur, atau perhatian. Apakah begitu? Wanita tua jelek itu memandang Fatso dengan mengejek, lalu menatap Qin Fei Yang dan berkata, apakah menurutmu juga begitu? Uhuk-uhuk. Qin Fei Yang terbatuk-batuk. Meskipun dia tidak setuju, dia hanya bisa menganggup di luar keinginannya. Apakah kamu pikir aku tidak tahu? Saat ini, kalian berdua pasti mengutukku di dalam hati kalian. Jadi, berhentilah berpura-pura. Wanita tua jelek itu memandang mereka berdua dengan jijik. Tiba-tiba, dia menjentikkan jarinya dan dua aliran cahaya hitam memasuki mulut Qin Fei Yang dan Fatso seperti kilat. Apa itu? Keduanya terkejut. Wanita tua jelek itu berkata sambil tersenyum, kalian berdua pasti sudah familiar dengan hal itu. Akrab. Keduanya tercengang. Tapi saat berikutnya, ekspresi mereka berubah dan mereka buru-buru melihat hati mereka. Segera, mereka melihat gumpalan udara hitam mengalir menuju jantung mereka. Dan mereka menyatu ke dalam hati mereka dengan sangat cepat. Racun jahat hitam. Mereka berdua mendongat dan menatap wanita tua jelek itu. Wanita tua jelek itu berkata dengan acuh tak acuh, jangan lihat aku seperti itu. Kalian berdua begitu sombong terakhir kali. Menurut karakterku, aku pasti sudah membunuh kalian berdua sejak lama. Qin Fei Yang berkata dengan suara yang dalam, jadi, kami harus berterima kasih. Wanita tua jelek itu tersenyum. Jika kamu harus berterima kasih padaku, aku akan menerimanya. Tidak tahu malu. Qin Fei Yang dan Fatsou langsung mengutuk dalam hati mereka. Jangan pernah berpikir untuk mendetoksifikasinya. Sejak kalian berdua melarikan diri terakhir kali, aku mempelajarinya dalam waktu lama dan akhirnya membuat racun jahat hitam yang tidak dapat didetoksifikasi oleh siapapun. Dengan kata lain, racun jahat hitam yang kalian berdua konsumsi sekarang adalah versi modifikasi. Toksisitasnya bahkan lebih mengerikan. Wanita tua jelek itu memandang mereka dengan bangga. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan bertanya, apa yang anda ingin kami lakukan kali ini? Kamu memang orang yang pintar. Tapi kali ini, ini bukan untuk membantuku, ini untuk membantu dirimu sendiri. Aku tidak terlalu memikirkan yang lain, tapi aku sangat memikirkan kalian berdua. Kalian harus memenangkan pertempuran sembilan negara. Kata wanita tua jelek itu. Fatsou mencibir, kamu tidak perlu mengatakan itu. Kami juga akan bekerja keras. Tidak bekerja keras, tapi pasti. Kalau tidak, meskipun tuan rumah datang memohon padamu, aku tidak akan memberimu penawarnya. Seperti yang dikatakan wanita tua jelek itu, dia mengeluarkan dua botol giok seukuran telapak tangan, yang setengahnya berisi cairan transparan. Ini adalah penawar untuk menekan racun jahat hitam. Minumlah setiap dua bulan sekali seperti terakhir kali. Ingat, kamu harus melindungi kedua botol penawar racun ini dengan baik. Jika tidak, kamu akan mati karena racun sebelum pertempuran sembilan negara selesai. Setelah itu, wanita tua jelek itu melemparkan dua botol giok itu ke Qin Fei Yang dan Jiang Qian Qian. Mereka berdua buru-buru menangkapnya, takut jatuh ke tanah dan pecah. Kemudian, tanpa ragu-ragu, mereka menuangkan setetes cairan dan meminumnya. Wanita tua jelek itu memandang mereka berdua sambil bercanda, lalu menoleh ke Wang Hong dan Jiang Qian Xing dan berkata, bawa mereka dan ikuti saya. Setelah itu, dia terbang menuju hutan di timur. Berperilakulah baik, ayo pergi. Wang Hong menasihati murid-murid di sekitarnya, lalu membawa semua orang pergi dengan cara yang megah. Qin Fei Yang dan Jiang Qian Qian juga mengambil botol giok dan terbang menuju hutan di timur. Sialan, saat Tuan Gendut menjadi lebih kuat, aku harus menemukannya dan menyelesaikan masalah ini. Fatso sangat marah. Terakhir kali, dia hanya meracuni Qin Fei Yang, tapi kali ini dia bahkan tidak melepaskannya. Itu keterlaluan. Mata Qin Fei Yang juga bersinar dengan cahaya dingin. Setelah terbang beberapa saat, Fatso mengerutkan kening dan berkata, Bos, apakah menurut Anda dia berbohong kepada kita? Dia merasa bahwa racun jahat hitam yang ditingkatkan hanya mengabaikan kata-kata mereka. Qin Fei Yang berkata, ketika kita menemukan api ramuan kelas 6 dan memurnikan api ramuan dengan 5 pola ramuan, kita akan mengetahuinya. Maka obat penawar ini harus disimpan dengan baik. Fatso memegang botol giok dengan wajah yang sangat serius. Qin Fei Yang merenung sejenak dan berkata, taruh dua botol giok ini di kastil. Karena kastil adalah tempat teraman. Setelah memberikan botol giok kepada Fatso, dia mengirim Fatso masuk. Setelah beberapa saat, dia datang ke bangunan kayu yang dikenalnya. Wanita tua jelek itu memasuki bangunan kayu terlebih dahulu. Yang lain menunggu di luar, pada saat yang sama melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Wang Hong dan Jiang Qian Xing berjalan di depan Qin Fei Yang dan berkata, apakah dia melakukan sesuatu padamu? Qin Fei Yang mengatur suasana hatinya dan berkata sambil tersenyum, tidak, mungkin dia menganggap Fatso dan aku sedikit enak dipandang, jadi dia memanggil kami dan memberi kami beberapa instruksi. Enak dipandang. Tidak jauh dari situ, Wu Yan dan yang lainnya mendengar ini dan langsung menunjukkan rasa jijik. Akan aneh jika orang sombong seperti itu enak dipandang. Pasti ada hal lain. Wang Hong dan Jiang Qian Xing juga sedikit terkejut. Namun ketika mereka mendengar tidak ada yang salah, mereka akhirnya menghela nafas lega. Masuk. Setelah beberapa saat, suara serak wanita tua jelek itu datang dari dalam bangunan kayu. Semua orang masuk dan memasuki aula. Segera, mereka melihat lorong gelap di lantai aula, dan wanita tua jelek itu berdiri di samping lorong itu. Semua orang melihat bagian itu dengan heran. Tapi Qin Fei Yang mengerutkan kening. 555. Jika itu benar-benar tanah terlupakan, mereka akan mendapat masalah besar. Karena dia punya terlalu banyak musuh saat itu. Yang paling menakutkan adalah Master Menara Piltawer dan istrinya. Jika mereka tertangkap oleh mereka berdua, mereka pasti akan mati. Wanita tua jelek itu tidak mengatakan apa-apa dan langsung memimpin semua orang ke dalam lorong. Satu jam kemudian, mata semua orang berbinar ketika mereka tiba di depan altar. Pada saat ini, Fatso juga keluar dari kastil kuno. Altar itu berwarna merah darah seolah-olah diwarnai dengan darah. Itu memancarkan aura kuno dan misterius. Semua orang memandang ke altar dengan rasa ingin tahu, mencoba menebak apa itu. Namun, hati Qin Fei Yang dan Fatso berdebar-debar. Sepertinya mereka benar-benar pergi ke negeri terlupakan. Wanita tua jelek itu masih tidak mengucapkan sepatah katapun. Dengan lambayan tangannya, Betelki melonjak menuju altar. Saat ki pertempuran melonjak, altar itu seperti binatang tidur yang perlahan-lahan terbangun. Berdengung. Setelah beberapa saat, diiringi dengan suara mendengung pelan, altar tersebut meledak dengan cahaya merah darah yang cemerlang, mewarnai wajah semua orang menjadi merah darah. Pergi. Wanita tua jelek itu akhirnya menarik kembali Betelki-nya dan berkata dengan dingin sebelum mundur ke samping. Altar teleportasi ini hanya dapat menteleportasi 10 orang dalam satu waktu. Semuanya, jangan cemas. Pelan-pelan saja. Wang Hong memimpin dan melangkah ke gerbang teleportasi. Hem. Qin Feiyang terkejut. Dia awalnya mengira misi Wang Hong dan Jiang Qian Xing adalah mengirim mereka ke sini. Dia tidak menyangka mereka harus mengikuti mereka. Bos, apa yang kamu pikirkan? Ayo cepat. Fatso menyeret Qin Feiyang dan menjadi orang pertama yang melompat ke altar. Kenapa kamu terburu-buru? Qin Feiyang mengerutkan kening. Fatso terkekeh. Jika ada harta karun, kita bisa menjadi orang pertama yang mendapatkannya. Bukannya kamu tidak tahu pintu masuk ke tanah terlupakan. Harta karun apa yang ada di sana? Qin Feiyang memutar matanya. Sulit untuk mengatakannya. Fatso tertawa nakal. Lagi pula, itu sudah lama sekali. Bagaimana jika beberapa harta karun muncul? Kenapa kamu tidak khawatir sama sekali sekarang? Qin Feiyang merasa aneh. Beberapa saat yang lalu, wajahnya masih terlihat ketakutan. Kenapa dia tiba-tiba menjadi begitu sombong dan ingin menjadi orang pertama yang masuk? Saya khawatir. Fatso mengangguk. Tapi apa gunanya khawatir? Kecuali jika mereka mundur dari Perang Besar Sembilan Prefektur, cepat atau lambat mereka harus ikut serta. Sementara keduanya berbisik, Ren Wu Shuang dan Shen Mei, Lu Singchen dan Siang Saolong, Murong Siong, Dong Zeng Yang, dan Dong Fang Wu Hen juga melompat ke altar satu demi satu. Termasuk Wang Hong, ada sepuluh orang. Langsung. Penglihatan mereka menjadi hitam, seolah-olah mereka memasuki terowongan yang gelap gulita. Mereka bisa merasakan tubuh mereka bergerak cepat. Namun, kecepatannya sangat cepat, seolah-olah dia sedang melakukan perjalanan melintasi waktu. Menghadapi situasi seperti itu dan medan perang yang tidak diketahui, Ren Wu Shuang dan yang lainnya merasa gugup. Namun, Qin Feiyang dan Fatso memiliki pengalaman dalam berteleportasi dan tahu tempat seperti apa tanah terlupakan itu, jadi mereka tidak khawatir. Faktanya, mereka sudah siap mental untuk jatuh ke Danau Es itu sekali lagi. Namun, saat cahaya muncul di depan mata mereka dan kaki mereka mendarat di tanah, keduanya tercengang. Apa yang mereka injak sebenarnya adalah tanah padat. Apa yang sedang terjadi? Danau Es telah menghilang. Apakah ini disebabkan oleh binatang buas yang bertarung di Gletser? Atau apakah itu hancur ketika wanita itu mengejar mereka dan bertarung dengan ular piton salju yang menjaga pintu masuk? Namun, ketika mereka sadar kembali dan melihat lingkungan di depan mereka, mereka menemukan bahwa semua tebakan di atas salah. Karena ini sama sekali bukan tanah terlupakan. Tapi kemudian, mereka sangat terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Tempat mereka berada sekarang adalah dataran yang sangat luas, dan sulit untuk melihat ujungnya secara sekilas. Di dataran, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Seolah-olah sudah lama mengering, ditutupi dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah lapisan jaring laba-laba tersebar di tanah. Tetapi jika itu masalahnya, Qin Fei Yang dan yang lainnya pasti tidak akan terkejut. Yang benar-benar mengejutkan mereka adalah tanahnya berwarna merah tua, seolah-olah tanah itu direndam dalam darah lalu dikeringkan. Di dalam kehampaan, ada juga kabut darah samar, dan di saat yang sama, ada aura tragis yang tidak bisa disebarkan. Dan ada juga sedikit rasa dingin yang menyeramkan. Lihat. Tiba-tiba, Fatsou menunjuk ke langit, matanya terbuka lebar dan penuh ketakutan. Semua orang melihat ke atas pada saat yang sama, dan ada ekspresi ngeri di wajah mereka. Jauh di atas langit, ada matahari, tapi warnanya bukan merah menyala, melainkan merah darah, seolah-olah terbentuk oleh darah. Segala sesuatu di sini memberi orang perasaan bahwa mereka telah masuk ngeraka. Qin Fei Yang dan yang lainnya merasa takut. Dongfang Wuhin bertanya, Komandan Wang Hong, ketika Anda dan Tuan Rumah datang untuk berpartisipasi dalam Perang Sembilan Wilayah, apakah mereka juga ada di sini? Ya. Setelah bertahun-tahun, tempat ini tidak berubah sama sekali. Wang Hong mengangguk, dan ada pandangan kenangan di matanya. Fatsou datang ke sisi Qin Fei Yang dan bertanya dengan suara rendah, Bos, apakah kamu tahu di mana tempat ini? Sebagai pangeran kekaisaran Qin besar, Qin Fei Yang pasti mengetahui sesuatu. Aku tidak tahu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Ketika dia masih muda, meskipun dia suka membaca semua jenis buku kuno, dia hanya tinggal di ibu kota kekaisaran selama 10 tahun. Jika dia menghitung beberapa tahun ketika dia baru lahir dan tidak mengetahui apa-apa, waktunya bahkan lebih singkat. Apalagi saat itu, dia tidak mempelajari buku-buku kuno tersebut dengan sepenuh hati. Dia hanya meluangkan waktu untuk membacanya ketika dia tidak sedang berkultivasi. Karena itu, dia tidak tahu semua tempat di kekaisaran Qin besar. Bahkan kamu tidak tahu, sepertinya tempat ini sangat misterius. Fatso berbisik, dan tatapannya berubah serius. Suara mendesing. Pada saat yang sama, murid-murid lainnya juga memasuki medan perang satu demi satu. Seperti Qin Fei Yang dan yang lainnya, ketika mereka melihat negeri asing ini, mereka segera mulai membicarakannya, dan mau tak mau mereka merasa cemas. Setengah jam kemudian, semua orang sudah masuk. Tidak termasuk Wang Hong dan Jiang Qian Xing, totalnya ada 550 orang. Tingkat budidaya mereka pada dasarnya adalah kaisar tempur bintang 4 ke atas. Sedangkan bagi mereka yang berada di bawah kaisar tempur bintang 4, ada pengecualian. Diam. Wang Hong maju beberapa langkah dan berdiri di depan semua orang. Jiang Qian Xing berdiri di samping dengan senyum tipis di wajahnya. Semua orang segera berhenti berbicara dan memandang Wang Hong. Wang Hong melirik semua orang dan berkata, tempat ini sangat asing bagi kalian semua, tetapi sangat akrab bagi saya karena disinilah saya naik ke tampuk kekuasaan. Dan tempat ini juga memiliki nama yang membuat orang gemetar ketakutan, sembilan musim semi kuning neter. Musim semi kuning sembilan neter. Ketika semua orang mendengar nama ini, hati mereka bergetar. Pada saat yang sama, mereka setuju dengan nama ini. Darah matahari di langit. Kabut darah di kehampaan. Tanah berwarna merah darah. Tidak ada bedanya dengan mata air kuning. Huh. Tiba-tiba, Wang Hong mendengus dan berkata, jika kamu mengira hanya ini yang ada, maka kamu salah besar. Apakah kamu melihat ujung dataran? Dia menunjuk ke ujung dataran. Semua orang menoleh. Datarannya terlalu besar, dan mereka tidak bisa melihat ujungnya. Di ujung dataran ada rawa kematian, dan ada berbagai macam bahaya fatal di dalamnya. Saat pemimpin istana dan aku berpartisipasi dalam Perang Sembilan Negara, terdapat lebih dari 700 orang, namun hanya 300 orang yang berhasil keluar dari rawa kematian. Dan mereka yang mati di sana, mereka sama saja dengan kalian semua, monster yang pernah menjadi pusat perhatian di istana dalam. Wang Hong berteriak. Angka kematiannya sangat tinggi. Qin Fei Yang dan Fatso saling berpandangan. Yang lainnya juga tercengang. Apakah kamu takut? Biar ku beritahu padamu, rawa kematian hanyalah permulaan. Beberapa tempat berikutnya akan lebih berbahaya. Jadi izinkan aku memberimu sedikit nasihat. Yang terbaik adalah meletakkan dendammu terlebih dahulu. Hanya dengan bersatu peluang untuk bertahan hidup akan lebih tinggi. Kata Wang Hong. Semua orang mengangguk. Wang Hong berkata, jika Anda memiliki pertanyaan, tanyakan segera sebelum kita berangkat. Bukankah ini Perang Sembilan Negara? Mengapa saya tidak melihat orang-orang dari delapan negara bagian lainnya? Seseorang bertanya. Ini juga merupakan pertanyaan di benak setiap orang. Wang Hong berkata, jika saya tidak salah, mereka semua telah memasuki tempat ini, tetapi mereka semua diteleportasi ke tempat yang berbeda, jadi kami tidak akan bertemu mereka untuk saat ini. Lu Singchen berkata, lalu kapan kita akan bertemu mereka? Mungkin cepat, atau mungkin lambat. Tapi selama kamu memasuki rawa kematian, cepat atau lambat kamu akan bertemu mereka, karena kalian semua pergi ke tempat yang sama. Kata Wang Hong. Di mana? Seseorang bertanya. Para Mita. Wang Hong melontarkan dua kata ini kata demi kata dengan ekspresi yang sangat serius. Para Mita. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Para Mita sudah tidak asing lagi bagi mereka. Itu adalah akhir dari musim semi kuning. Apakah ini benar-benar musim semi kuning? Saya tidak bisa berkata banyak mengenai situasi di sini. Karena ini adalah perintah Kaisar saat ini. Kamu harus menyelidikinya sendiri. Jika tidak, perang sembilan negara akan kehilangan maknanya. Aku hanya bisa memberitahumu dua hal. Pertama, ada banyak harta karun di sini. Ramuan obat yang berharga, seni pertarungan yang sempurna, resep pil, api pil, tungku pil, senjata ilahi, Anda dapat memikirkan segalanya. Itu tergantung pada apakah Anda memiliki kehidupan untuk menemukannya dan kekuatan untuk merebutnya. Kedua, hasil akhir. 50 orang pertama yang mencapai para Mita akan bisa memasuki ibu kota ke Kaisaran. Kata Wang Hong. Meski tidak menjelaskan secara detail, kata-katanya sangat menarik. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangan mereka. Jika tidak ada pertanyaan lain, kalian masing-masing akan menerima Taskian Kun. Laki-laki di kanan, perempuan di kiri. Wang Hong melambaikan tangannya, dan dua tumpukan Taskian Kun muncul di tanah di depannya. Apa-apaan? Fatso buru-buru bergegas ke depan, mengambil dua Taskian Kun, dan bergegas kembali ke sisi Kinfei Yang. Dia melemparkan satu ke Kinfei Yang dan buru-buru memeriksanya. Semua orang memandangnya dengan rasa ingin tahu. Berengsek! Tuan gemuk, kupikir itu semacam harta karun. Jadi itu hanya tumpukan sampah. Namun, Fatso langsung menunjukkan ekspresi jijik saat melihatnya. Ada apa di sana? Seseorang bertanya. Fatso memelototi orang itu dan berkata dengan marah, Sial, bukankah aku bilang semua orang akan mendapatkannya? Apakah kamu tidak tahu cara memeriksanya sendiri? Orang itu membuang muka dengan kesal dan berlari untuk mengambil Taskian Kun. Setelah memeriksanya, dia pun menunjukkan ekspresi kecewa. Melihat reaksi Fatso dan orang itu, Kinfei Yang juga terlihat penasaran. Dia tidak bisa menahan senyum pahit. Itu sebenarnya berisi pakaian. Namun, apa tujuan memberi mereka pakaian tersebut? 556. Melihat kata, Roh, Kinfei Yang punya jawaban di dalam hatinya. Roh mewakili keadaan roh. Alasan dia memberikan pakaian seperti itu kepada semua orang adalah untuk menunjukkan identitas mereka. Jika tidak terjadi apa-apa, penduduk delapan negara bagian lainnya juga akan mengenakan pakaian simbolis tersebut. Dan dia menyiapkan begitu banyak pakaian untuk semua orang karena dia khawatir ketika semua orang berkelahi, pakaian itu akan robek dan mereka tidak bisa ganti. Dapat dikatakan bahwa Wang Hong telah memikirkannya dengan sangat hati-hati sebelumnya. Sebelum memasuki rawa kematian, kamu harus mencari tempat untuk berganti pakaian ini. Pada saat yang sama, Anda harus mendengarkan pengaturan Kapten, Dong Fang Wu Hen. Jika ada perselisihan, semua orang bisa mendiskusikannya dengan tenang, tapi kamu tidak boleh melakukan apapun yang menyakiti hati sesama murid. Setelah semua orang mengumpulkan pakaian mereka, Wang Hong mulai mengingatkan mereka. Ya, semua orang mengangguk. Wang Hong bertanya, apakah ada pertanyaan lain sekarang? Semua orang menggelengkan kepala. Dalam hal itu, Wang Hong menatap semua orang, tatapannya sangat tajam, melambaikan tangannya dan berteriak, kalau begitu ayo pergi. Langsung. Dengan Dong Fang Wu Hen memimpin, semua orang bergegas menuju ujung dataran. Tapi Qin Fei Yang tidak bergerak. Qin Fei Yang tidak bergerak, begitu pula Fatso. Wang Hong memandang keduanya dan bertanya dengan ragu, apakah ada hal lain yang kalian berdua butuhkan? Fatso melambaikan tangannya dan terkekeh, Tuan gemuk baik-baik saja, tapi bosnya mungkin baik-baik saja. Qin Fei Yang berkata, Senior, saya ingin tahu apakah orang tua itu telah menyebutkan masalah reruntuhan itu kepada Kaisar saat ini. Kamu cukup prihatin dengan masalah ini. Wang Hong memandang Qin Fei Yang dengan aneh dan mengangguk, ketika tuanku pergi ke ibu kota kekaisaran, dia menyebutkan masalah ini. Apa yang dia katakan? Qin Fei Yang bertanya. Menurut Tuan, Kaisar tidak secara langsung menyatakan posisinya pada saat itu, tetapi terlihat bahwa dia tidak setuju untuk menghancurkan reruntuhan tersebut. Kata Wang Hong. Qin Fei Yang segera mengerutkan kening. Masalah ini. Fatso bertanya dengan rasa ingin tahu, kapan orang tua itu pergi ke ibu kota kekaisaran. Wang Hong tersenyum dan berkata, Tidak lama setelah kamu di penjara. Fatso mengangguk menyadari dan berkata sambil tersenyum licik, sepertinya Tuan Tua takut tidak ada yang bisa mengendalikan kita setelah dia meninggalkan keadaan spiritual. Itu sebabnya dia memenjarakan kita. Ah! Wang Hong dan Jiang Qian Xing saling berpandangan. Untuk bisa memikirkan hal ini, otak Fatso terkutuk ini sungguh tidak sederhana. Benar sekali. Ini memang alasan mengapa lelaki tua itu mengurung mereka di penjara. Karena pergi ke ibu kota bukanlah hal yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Bagaimana jika Qin Fei Yang membuat masalah saat dia pergi? Karena itu, dia mungkin juga mengurung mereka dan menyelamatkan dirinya dari masalah. Tentu saja. Tidak mungkin bagi Wang Hong dan Wang Yu untuk mengakui hal ini secara langsung. Karena begitu dia mengakuinya, Fatso akan semakin sombong. Batuk. Wang Hong terbatuk-batuk, lalu menatap Qin Fei Yang dan berkata, jangan terlalu banyak berpikir sekarang, fokuslah untuk berurusan dengan orang-orang dari delapan benua lainnya. Itu benar. Orang-orang dari delapan benua lainnya bukanlah orang-orang sederhana. Kepemimpinan Dongfang Wuhin juga tidak sebaik itu. Anda harus membantunya dari samping. Jiang Qian Xing tersenyum. Aku akan melakukan yang terbaik. Qin Fei Yang menganggup dan menangkupkan tangannya. Aku akan pergi. Wang Hong berkata, jaga baik-baik Wu Shu Wang di jalan. Hati-hati. Oke. Qin Fei Yang merespons dan mengejar kelompok itu bersama Fatso. Setelah berjalan beberapa saat, Fatso mengerutkan kening dan berkata, bos, Tuan Gemuk sedang memikirkan suatu masalah, tapi saya tidak bisa memecahkannya. Apa masalahnya? Qin Fei Yang curiga. Fatso berkata, secara logika, bukankah seharusnya tiga pemimpin Aula Suci yang mengawal kita ke sini? Mengapa Wang Hong dan Jiang Qian Xing? Saya juga sudah memikirkan masalah ini. Saya kira itu karena orang tua itu takut ketiga kepala Aula memiliki motif egois. Terutama master balai seni bela diri. Jika dia mengawal kita, kemungkinan besar itu akan merugikan kita. Qin Fei Yang menganalisis. Sial, kamu bahkan bisa memikirkan hal ini. Fatso tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Semakin tua jahennya, semakin pedas rasanya. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Bisakah orang yang tidak punya otak duduk di kursi penguasa istana? Itu benar. Fatso tersenyum dan berkata, tetapi Jiang Qian Xing ini sangat dihargai oleh orang tua itu. Saya hanya tidak tahu dari mana asalnya. Qin Fei Yang terkejut dan mengerutkan kening. Bukankah orang tua itu mengatakan bahwa dia adalah seorang kultifator lepas? Pembudidaya longgar. Fatso menggelengkan kepalanya dan mencibir. Setiap kali dia melihat Jiang Qian Xing, dia memiliki perasaan yang sangat nyata bahwa orang ini jelas tidak sesederhana yang dikatakan orang tua itu. Setelah mendengar kata-kata Fatso, Qin Fei Yang memikirkannya dengan hati-hati dan juga merasa sedikit aneh. Secara logika, seorang kultifator lepas yang bisa berkultifasi ke alam master pertempuran pasti memiliki kondisi pikiran yang luar biasa. Orang seperti itu tidak terlalu peduli dengan kekuasaan dan status. Tapi kenapa dia tiba-tiba menjadi penguasa kota-kota timur sekarang? Tidak mungkin orang tua itu mengundangnya menjadi penguasa kota. Karena lelaki tua itu memiliki banyak orang mampu di bawah komandonya, dan tidak ada kekurangan ahli di kota. Salah satu dari mereka akan mampu melakukan pekerjaan itu. Jadi, seharusnya Jiang Qian Xing yang berinisiatif mencari lelaki tua itu. Untuk apa kalian berlama-lama? Cepat kejar! Jangan menyeret kami ke bawah! Saat Qin Fei Yang sedang berpikir keras, teriakan tidak puas terdengar. Teriakan itu datang dari Wu Yan. Qin Fei Yang mendongak dan melihat Wu Yan menoleh dan menatapnya serta Fatso dengan jijik. Langsung! Dia mengerutkan kening tanpa meninggalkan jejak. Tampaknya perjalanannya tidak akan terlalu damai. Fatso tidak menyembunyikan cahaya dingin di matanya. Dia berbisik, Bos, ayo cari kesempatan untuk membasmi lalat-lalat ini. Jangan mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah, atau kamu akan menjadi bahan ejekan. Namun, meski kita tidak menimbulkan masalah, beberapa orang tidak akan mampu menahannya lama-lama. Kita hanya perlu menunggu. Kata Qin Fei Yang. Dipahami. Fatso terkekeh. Jagoan. Keduanya mengambil langkah besar dan dengan cepat mengejar kelompok utama, berjalan berdampingan dengan Ren Wu Shuang dan Shen Mei. Adapun yang lain, pada dasarnya mereka tidak menyukainya, jadi tentu saja mereka tidak akan menggunakan wajah panas mereka untuk menempel pada pantat dingin mereka. Ren Wu Shuang mengalihkan pandangannya ke orang-orang di sekitarnya dan bertanya dengan suara rendah, di mana anak serigala itu. Mengapa saya tidak melihatnya? Qin Fei Yang berkata, ini adalah latihan tertutup untuk menerobos ke alam master perang. Sangat cepat. Ren tanpa akhir tercengang. Shen Mei, yang berada di samping, sangat terkejut hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. He he. Tuan Gendut juga merupakan kaisar perang bintang delapan sekarang. Fatso terkekeh, ekspresinya dipenuhi rasa bangga. Tanpa keraguan. Hati rapuh kedua gadis itu kembali mengalami trauma. Bahkan Fatso yang malang ini telah berhasil menembus kaisar. Perang bintang delapan. Mengapa orang-orang ini begitu tidak normal? Tidak ada cara untuk membandingkan. Terlalu lambat untuk berjalan seperti ini. Ayo terbang saja. Tiba-tiba, seseorang menyarankan, nadanya agak tidak sabar. Aku juga setuju. Bagaimanapun, kita sudah berjalan begitu jauh dan tidak menemui bahaya apapun. Tidak perlu terlalu berhati-hati. Orang lain menggema. Mustahil. Apakah itu komandan Wang Hong atau Tuan Istana? Mereka berdua mengatakan dengan sangat jelas bahwa tempat ini sangat berbahaya. Kita harus mengambil setiap langkah dengan hati-hati. Timur Wuhan menggelengkan kepalanya. Murong Siong berkata dengan ketidakpuasan, mereka hanya mengatakan bahwa rawa kematian itu berbahaya, tetapi mereka tidak mengatakan bahwa tempat ini juga berbahaya. Apakah ini perlu? Dongfang Wuhan tertawa, saya memikirkan keselamatan semua orang. Lelucon yang luar biasa. Carilah sendiri. Sejauh mata memandang, bahkan tidak ada penutup. Bahkan jika ada monster, tidak ada tempat bagi mereka untuk bersembunyi. Ini pertama kalinya aku melihatmu begitu penakut. Jika kamu ingin berjalan, berjalanlah perlahan. Bagaimanapun, aku tidak akan menemanimu. Murong Siong memandang timur Wuhan dengan jijik dan tiba-tiba melompat. Melihat ini, Dongfang Wuhan mengerutkan kening dan hendak terus membujuknya, tetapi pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Murong Siong yang sempat melompat ke udara justru terjatuh lagi. Terlebih lagi, dia dengan keras menghantam tanah, terlihat agak menyedihkan. Apa yang sedang terjadi? Semua orang segera berhenti dan melihat sekeliling dengan waspada. Dongfang Wuhan mengamati sekeliling. Melihat tidak ada orang lain, dia berjalan ke depan Murong Siong dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Murong Siong mengabaikannya dan berdiri untuk melihat ke langit. Sepasang mata harimaunya yang seperti lonceng dipenuhi dengan keterkejutan. Semua orang mengikuti pandangannya dan melihat ke arah itu. Masih tidak ada apa-apa. Untuk sesaat, hati semua orang bergejolak, tidak bisa tenang. Qin Fei yang juga menatap langit dengan curiga. Bagaimana situasi seperti ini bisa terjadi? Fatso bertanya dengan heran, Bos, mungkinkah dia tiba-tiba menjadi gila? Sekte perang yang bermartabat akan menderita epilepsi. Apakah otakmu rusak? Ren Wu Shuang tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arahnya. Untungnya, Murong Siong berada puluhan meter dari mereka. Selain itu, suara Fatso sangat pelan, sehingga Murong Siong tidak mendengarnya. Kalau tidak, dengan amarah Murong Siong, dia pasti akan langsung bermusuhan. Tiba-tiba, Qin Fei yang juga melompat. Tatapan semua orang langsung tertuju padanya. Situasi dengan Murong Siong terjadi lagi. Qin Fei yang juga jatuh, tapi dia sudah bersiap sebelumnya. Setelah gemetar beberapa kali, dia menstabilkan tubuhnya. Dia tidak sesedih Murong Siong. Tapi ekspresinya hampir sama dengan ekspresi Murong Siong, penuh keterkejutan dan kengerian. Semua orang semakin bingung. Bukankah ini terlalu aneh? Mereka semua ingin melompat dan merasakannya sendiri, namun menghadapi suasana yang aneh ini, mereka merasa sedikit bersalah dan tidak berani mengambil tindakan. Ren Wu Shuang memandang Qin Fei yang, mengerutkan kening dan bertanya, apa yang terjadi? Qin Fei yang berkata dengan suara yang dalam, ada gaya gravitasi di udara. Begitu Anda terbang, gaya gravitasi akan menindas Anda. Gaya gravitasi. Mata Ren Wu Shuang bergetar. Dia mencoba menyesuaikannya, dan benar saja, gaya gravitasi langsung muncul. Dengan Qin Fei yang dan dua lainnya memimpin, yang lain akhirnya merasa lega dan dengan berani merasakannya sendiri. Bukan apa-apa. Paling-paling, kamu tidak bisa terbang. Tidak ada lagi yang terpengaruh. Tidak perlu membuat keributan seperti itu. Su yang berkata dengan ringan, menatap Qin Fei yang dengan sedikit sarkasme. Tapi orang pertama yang melihat Su yang bukanlah Qin Fei yang dan yang lainnya, tapi Dong Fang Wuhan dan dua raja lainnya. Mata mereka sangat tidak bersahabat. Melihat ini. Wajah Su yang berubah, dan dia bertanya dengan hati-hati, tiga kakak laki-laki, apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Namun, Dong Zheng Yang dan dua lainnya tidak memandangnya. Mereka melihat ke langit, dan hati mereka sangat berat. Qin Fei yang juga sama. Situasi di sini hampir sama dengan di atas ngarai di tanah reruntuhan. Meski gaya gravitasi di sini tidak seburuk di atas ngarai, perlu diketahui bahwa dengan gaya gravitasi tersebut, tidak ada seorang pun yang bisa terbang. Tapi sekarang, tidak ada yang tahu di mana pihak lain berada. Jika perjalanannya sangat jauh, mereka tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berjalan ke sana. Apalagi, Wang Hong berulang kali mengatakan bahwa masa depan penuh dengan bahaya. Ketika mereka menghadapi bahaya ini, mereka pasti akan tertahan. Dan yang paling penting adalah di ujung dataran itu ada rawa. Tidak diragukan lagi ini bahkan lebih sulit untuk dilalui. Karena apapun itu, begitu jatuh ke rawa, ia akan ditelan rawa dengan kejam hingga mati lemas. Jika tidak ada landasan kokoh untuk dipijak, memasuki rawa kematian pun akan menjadi masalah. Bahkan jika mereka masuk, mereka akan berada dalam situasi di mana mereka menginjak es tipis. Di sisi lain, jika mereka bisa terbang, mereka tidak perlu menyentuh tanah, dan itu akan jauh lebih mudah. Jadi, 557. Dongfang Wuhen mengalihkan pandangannya, melihat kedataran di depannya, dan berkata dengan suara yang dalam, semuanya hati-hati, ayo pergi. Kelompok itu berangkat sekali lagi. Setelah menderita kerugian besar, Murong Siong tidak melawan Dongfang Wuhen. Adapun Suyang, karena penampilannya yang bodoh sebelumnya, di mata semua orang, dia kurang lebih adalah seorang badut. Datarannya sangat luas, bahkan setelah berjalan sampai gelap, tidak ada yang bisa melihat bayangan ujungnya. Dongfang Wuhen mengamati ke depan, menunjuk ke sebuah bukit kecil beberapa ratus meter jauhnya, dan berkata, mari kita istirahat di sana malam ini, dan berangkat besok pagi. Tidak ada yang keberatan. Sesampainya di kaki bukit, semua orang duduk bersila di tanah dan memejamkan mata untuk memulihkan diri. Dongfang Wuhen berjalan ke puncak bukit dan mengamati sekelilingnya dengan cermat. Fatso berbaring di atas bukit, memegangi kepala dengan kedua tangan, menatap langit merah darah, dan berkata, jangan bilang, berjalan seharian sungguh melelahkan. Setelah mengatakan itu, dia menguap, memejamkan mata, dan tertidur. Qin Fei yang memandangnya dan merasa tidak berdaya. Mungkin hanya orang ini yang bisa tidur saat ini. Namun, Qin Fei yang mengamati sekelilingnya. Tidak hanya mustahil untuk terbang ke sini, esens ki juga sangat tipis. Tanpa pil pertempuran ki yang cukup, akan sulit untuk mencapai akhir. Berikutnya. Dia juga duduk bersila di samping Fatso, memejamkan mata untuk memulihkan diri. Perlahan-lahan. Matahari darah di langit terbenam di barat, dan bulan darah naik. Bumi jatuh ke dalam kegelapan. Saudara muda Qin, bisakah kamu datang? Tiba-tiba, suara Dongfang Wuhin memasuki benak Qin Fei yang. Qin Fei yang membuka matanya, mengangkat kepalanya dan menatap Dongfang Wuhin dengan curiga, lalu bangkit dan berjalan ke puncak bukit, tersenyum tipis, ada apa? Dongfang Wuhin berkata, sebenarnya, saya tahu bahwa calon kapten sebenarnya di hati penguasa istana adalah Anda. Qin Fei yang tercengang, apa yang ingin dikatakan orang ini? Meskipun aku jarang menunjukkan diriku dan tidak pernah berhubungan denganmu, aku tahu segalanya tentangmu seperti punggung tanganku. Saya sangat berharap kita dapat bekerja sama dengan tulus dan membawa semua orang ke pihak lain terlebih dahulu. Kata Dongfang Wuhin dengan sedikit tatapan memohon di matanya. Saya khawatir saya tidak memiliki kemampuan itu. Kakak senior Wuhin, daripada mencoba meyakinkan saya, mengapa Anda tidak meyakinkan Dong Zeng Yang dan Murong Xiong? Bagaimanapun, mereka semua lebih kuat dariku. Namun, jika kamu benar-benar menemui masalah, aku pasti tidak akan duduk diam. Qin Fei yang tersenyum. Mendengar dua kalimat pertama Qin Fei Yang, Dongfang Wuhin merasa agak tidak puas di dalam hatinya. Dia mengira Qin Fei Yang sedang mengudara dan tidak mau bekerja sama. Namun ketika dia mendengar kalimat terakhir, dia merasa jauh lebih nyaman. Dia menangkupkan tangannya dan tersenyum, kalau begitu aku akan berterima kasih pada saudara muda Qin dulu. Qin Fei Yang tersenyum dan hendak berbalik dan pergi. Saudara muda Qin, tunggu sebentar. Suara Dongfang Wuhin terdengar lagi. Ada yang lain. Qin Fei Yang menoleh untuk melihatnya dengan bingung. Dongfang Wuhin melihat sekeliling dan berkata dengan suara rendah, saya merasa dataran ini sangat aneh. Aneh. Qin Fei Yang terkejut. Dongfang Wuhin berkata, kami belum menemukan kelainan apapun selama ini. Tidakkah menurut Anda ini sangat aneh? Qin Fei Yang juga memikirkan pertanyaan ini. Secara logika, mustahil dataran itu begitu tenang. Bagaimanapun, ini adalah tempat yang bahkan sangat ditakuti oleh Wang Hong dan lelaki tua itu. Namun, memang benar tidak terjadi apa-apa. Jadi dia menduga dataran itu mungkin saja tempat peralihan. Retakan. Tapi tiba-tiba, suara samar terdengar dari kejauhan, seolah-olah ada sesuatu yang pecah dari tanah. Qin Fei Yang dan Dongfang Wuhin sama-sama menangkap suara itu pada saat pertama, dan sedikit keterkejutan muncul di wajah mereka. Namun kabut darah di depan mereka sangat lemah, sehingga mereka tidak dapat melihatnya dengan jelas. Qin Fei Yang berbisik, haruskah kita memberitahu semua orang? Kami masih belum yakin apa itu. Jangan khawatirkan semua orang. Timur Wuhin menggelengkan kepalanya. Setelah merenung sejenak, dia berkata, Saudara mudakin, saya harus merepotkan Anda untuk membantu melihatnya. Jika memang ada sesuatu, segera kirimkan sinyal. Baiklah. Qin Fei Yang menganggup dan berjalan menuruni bukit untuk membangunkan Fatso. Lalu, dia membisikkan beberapa kata di telinga Fatso. Fatso yang baru saja terbangun masih linglung. Namun ketika mendengar gerakan, dia langsung gemetar dan rasa kantuknya hilang. Kemudian, mereka berdua berjalan menaiki bukit. Dongfang Wuhin menangkupkan tangannya dan berkata, aku harus merepotkan kalian berdua. Ingatlah untuk berhati-hati. Keduanya menganggup dan melompat ke bawah, diam-diam mengintai ke arah suara. Setelah berjalan beberapa saat, Fatso berbisik, Bos, karakter Dongfang Wuhin ini lumayan. N. Qin Fei Yang menganggup. Meski belum begitu mengenal Dongfang Wuhin, setidaknya saat meminta bantuan, sikapnya sangat sopan. Retakan. Tiba-tiba, suara samar itu terdengar lagi. Sekilas, terdengar seperti seseorang sedang menggerogoti tulang. Fatso mau tidak mau merasakan kulit kepalanya mati rasa. Keduanya sangat berhati-hati, menahan aura mereka secara ekstrim. Tidak lama kemudian, di depan sebuah bukit, mereka memasuki garis pandang mereka. Suara itu sepertinya datang dari balik bukit. Mereka berdua mendaki bukit dengan tenang dan mengintip keluar untuk melihat apa yang ada di depan. Tiba-tiba, ekspresi kebingungan muncul di mata mereka. Puluhan meter dari bukit, ternyata ada sesosok tubuh berwarna putih. Meskipun kabut darah yang memenuhi udara membuat sosok itu agak kabur, mereka pasti dapat menyimpulkan bahwa itu adalah manusia. Tapi itu tidak benar. Saat ini, semua orang berada di atas bukit. Sebelum mereka datang, tidak ada seorang pun yang pergi sendirian, dan tidak ada seorang pun yang tertinggal di siang hari. Tapi kenapa ada orang di sini? Mungkinkah? Mereka berdua saling memandang, dan pikiran yang sama muncul di benak mereka pada saat yang bersamaan. Itu pasti seseorang dari delapan wilayah lainnya. Fatso berbisik, Haruskah kita membunuhnya? Kinfei yang mengangguk, cahaya dingin melintas di matanya. Suara mendesing. Hampir di saat yang bersamaan, mereka berdua, seperti anak panah yang tajam, berlari keluar dari bukit dan langsung menuju ke sosok putih itu. Desir. Sosok berkulit putih itu juga merasakan Kinfei yang dan Fatso, dan tiba-tiba berbalik untuk melihat mereka. Tapi saat orang itu berbalik, Kinfei yang dan Fatso tiba-tiba mengerem dan berhenti, seolah-olah mereka sangat ketakutan, dan wajah mereka sangat pucat. Saat ini, mereka hanya berjarak sekitar 20 meter dari orang tersebut, dan dapat dengan jelas melihat penampilan asli orang tersebut. Wajah orang itu sama sekali tidak memiliki daging dan darah, dan sepenuhnya hanyalah kerangka. Dan di rongga mata, tidak ada bola mata, tetapi dua lampu merah darah, seperti api, terus-menerus melompat. Melihat wajah kerangka itu, tubuh Fatso bergetar, dan ketakutan yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Hantu. Tiba-tiba, dia meraung ngeri, berbalik dan mulai melarikan diri. Tidak berguna. Kinfei yang memelototinya, lalu berbalik untuk melihat wajah kerangka itu, matanya berkedip, dan bergegas tanpa ragu-ragu. Bos, apakah kamu ingin mati? Melihat ini. Fatso segera berhenti dan berkata dengan kaget dan marah. Kinfei yang berkata tanpa menoleh, bukannya aku belum pernah melihat kerangka, apa yang kamu takutkan? Sambil berbicara, dia sudah bergegas ke depan kerangka itu. Manusia. Keke, mengaum. Mulut kerangka itu membuka dan menutup, mengeluarkan suara yang terputus-putus, seolah-olah dia sedang tertawa sinis, dan juga seperti seekor binatang buas yang sedang mengeram. Nyala api di rongga mata, pada saat yang sama, juga bersinar dengan cahaya berdarah, yang terlihat sangat menakutkan. Tulang rahang atas dan bawah pun beradu dengan suara yang memekatkan telinga. Kinfei yang tiba-tiba menyadari bahwa ini adalah sumber suaranya. Saya ingin melihat apakah anda manusia atau hantu. Matanya dingin, kelima jarinya mengepal, dan dia meninju wajah kerangka itu. Tapi di waktu yang sama, tengkorak itu juga mengangkat lengannya, dan tangan yang tersembunyi di dalam sangkar lengan terlihat. Itu juga merupakan tangan kerangka. Tidak ada daging dan darah, yang ada hanyalah tulang putih, namun pada tulang putih tersebut terdapat lapisan cahaya berwarna merah darah. Lampu merah darah ini memberi Kinfei yang perasaan seperti adanya pertempuran Ki. Dia mengangkat alisnya, dan tinjunya bertabrakan dengan kerangka tangan itu tanpa bergeming. Ledakan. Retakan. Diiringi suara keras, kerangka tangan itu patah di tempat. Angin kencang pun merobek pakaian di tubuh pria itu dalam sekejap. Tidak ada daging dan darah di tubuhnya, dan itu hanya kerangka. Namun di antara perut bagian bawah kerangka itu, ada juga bola api berwarna merah darah, seukuran telapak tangan, berkedip-kedip dengan cahaya yang menyilaukan. Sial, apa yang terjadi? Tulang masih bisa berbicara dan menyerang orang. Fatso, yang berdiri di belakang, sangat tidak percaya. Keke, keke. Tengkorak itu mengeluarkan tawa menyeramkan yang menusuk telinga lagi. Tulang tangan yang patah akibat pukulan Kinfei yang, pada saat ini, melayang dan terhubung ke tempat yang patah. Dengan kilatan cahaya merah darah, itu dikembalikan ke keadaan semula dalam sekejap. Kali ini, bahkan Kinfei yang pun terkejut. Ledakan. Dia memukul lagi, dan kali ini, dia meningkatkan kekuatannya sedikit. Kerangka itu tidak mundur sedikitpun dan bertabrakan dengan Kinfei yang sekali lagi. Retakan. Lengan kerangka itu patah lagi. Dan itu hancur berkeping-keping. Namun, situasi sebelumnya terjadi lagi. Tidak peduli seberapa kecil potongannya, secara otomatis akan melayang dan segera diperbaiki. Tidak bisa dibunuh. Kinfei yang tercengang. Tampaknya ini tidak masuk akal. Retakan. Saat ini, tanah di sekitarnya mulai retak. Kinfei yang dan Fatso menatap ke tanah dengan heran. Tiba-tiba, satu demi satu, lengan terentang dari tanah. Itu juga tulang putih. Ada lagi. Fatso melihat pemandangan ini, dan wajahnya pucat. Ayo pergi. Kinfei yang tidak tinggal lebih lama lagi dan berbalik untuk bergegas menuju bukit kecil. Fatso tidak berani ragu dan buru-buru mengikutinya. Ledakan. Keduanya berbalik, diiringi serangkaian suara keras, dan tanah terus meledak. Satu demi satu, kerangka keluar dari tanah. Hei hei. Mereka semua mengenakan pakaian putih, ada yang compang kemping, dan ada juga dua bola api yang berkedip-kedip di rongga mata mereka. Begitu mereka keluar. Mereka menyeringai menyeramkan dan mengejar Kinfei yang dan Fatso. Apakah ini benar-benar dunia bawah? Fatso sangat terkejut. Benarkah demikian? Kinfei yang bergumam, wajahnya agak muram. Meski kekuatan kerangka ini tidak terlalu kuat, itu cukup untuk mengancam semua orang. Karena tidak ada cara untuk menghancurkan mereka sepenuhnya. Saat keduanya berlari, tanah di depan mereka juga meledak, dan tanah melesat ke segala arah. Mengikuti dengan cermat. Satu demi satu, kerangka bergegas keluar dan menghalangi di depan mereka. Pada saat yang sama, di sisi kiri dan kanan tanah juga terdapat kelompok kerangka. Dalam sekejap mata, ada ratusan kerangka di sekitarnya. Bukankah ini keterlaluan? Fatih tercengang dengan apa yang dilihatnya. He he. 558 Pada saat yang sama, Dongfang Wuhen, yang sedang berdiri di lereng bukit, mendengar keributan itu dan berteriak, ada situasi. Semuanya, bangun. Bagaimana situasinya? Semua orang terkejut dan berdiri untuk melihat ke arah Dongfang Wuhen. Baru saja, saya mendengar keributan datang dari jauh, jadi saya memintakin Feiyang dan Fatso untuk pergi dan melihatnya. Tapi sekarang, terdengar suara pertempuran dari sisi itu. Mereka pasti menemui masalah. Semuanya, segera ikuti saya untuk mendukung mereka. Kata Timur Wuhen dengan suara yang dalam. Semua orang mendengarkan dengan cermat. Memang ada suara pertempuran. Ayo pergi. Dongfang Wuhen melambaikan tangannya dan melompat turun dari lereng bukit. Tunggu. Namun saat ini, Murong Siong berbicara. Apa yang salah? Dongfang Wuhen berhenti dan menatapnya dengan bingung. Murong Siong berkata, kami tidak tahu apa yang terjadi di sana. Jika kami bertindak gegabu, kami tidak hanya tidak bisa menyelamatkan mereka. Kami juga akan terlibat. Apa maksudmu? Apakah kamu akan duduk santai dan tidak melakukan apapun? Dongfang Wuhen mengangkat alisnya. Saya tidak mengatakan bahwa saya tidak peduli. Saya hanya memikirkan keselamatan semua orang. Qin Fei Yang dan Fatso keduanya adalah kaisar tempur bintang delapan. Jika kita bahkan tidak bisa menangani mereka, aku khawatir sebagian besar orang di sini akan mati. Lagi pula, banyak orang di sini yang budidayanya tidak sebaik mereka. Kata Murong Siong. Ren Wu Shuang, yang berada di antara kerumunan, mendengar kata-kata Murong Siong dan wajahnya langsung dipenuhi amarah. Mereka akan menyelidiki situasinya untuk semua orang. Sekarang mereka dalam bahaya, kamu ingin mundur dan tidak melakukan apa-apa. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjadi Raja Istana Dalam? Ren Wu Shuang, Apa yang saya katakan adalah kebenaran. Jangan campur aduk. Jika kamu tidak peduli dengan keselamatan semua orang dan bersikeras membawa orang untuk menyelamatkan mereka, aku tidak akan menghentikanmu. Tetapi saya yakin tidak banyak orang yang akan pergi. Murong Siong mencibir. Kakak senior Murong Siong benar. Kita tidak bisa mengorbankan begitu banyak dari kita hanya untuk menyelamatkan mereka. Benar, kami akan menunggu mereka di sini. Jika mereka kembali hidup-hidup, belum terlambat bagi kita untuk menanyakan situasinya. Semua orang ikut. Ren Wu Shuang bertanya dengan suara yang dalam, bagaimana jika mereka tidak kembali. Murong Siong berkata tanpa ekspresi, jika mereka tidak kembali, berarti tempat ini sangat berbahaya. Kita harus mengambil jalan memutar dan meninggalkan tempat ini semalaman. Yang lain juga mengangguk setuju. Mereka bahkan tidak memikirkan hidup dan mati Kinfei Yang. Dalam hati mereka, mereka mungkin tidak sabar menunggu mereka berdua mati. Ren Wu Shuang melihat ekspresi dingin semua orang dan merasa sangat kecewa. Dia kemudian melihat ke arah Dong Fang Wu Hen dan Dong Zeng Yang. Dong Fang Wu Hen memandang semua orang dengan sedikit kemarahan dan ketidakberdayaan di wajahnya. Melihat Ren Wu Shuang menatapnya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sebagai kapten, saya tidak bisa meninggalkan semua orang di sini demi mereka berdua. Mohon pengertiannya. Dong Zeng Yang menunduk dan tetap diam. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Baiklah. Jika kalian tidak pergi, aku akan pergi. Ren Wu Shuang mengepalkan tangannya yang seperti batu giok dan dengan dingin mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Lalu, dia bergegas menuju Kinfei Yang. Aku ikut juga. Dan saya. Lu Xingchen dan Shen Mei segera mengikuti. Tapi saat ini, yang paling ledakan. Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka meledak, dan sosok putih keluar dari tanah. Mereka juga kerangka. Selain itu, jumlah mereka bahkan lebih besar daripada jumlah pihak Kinfei Yang. Melihat kerangka itu, ekspresi semua orang yang hadir tiba-tiba berubah. Beberapa orang yang pemalu sangat ketakutan hingga kaki mereka menjadi lunak. Titik. Dalam sekejap mata. Kinfei Yang, yang sedang bertarung dengan para kerangka, mendengar gerakan yang datang dari lereng bukit. Wajahnya langsung dipenuhi kebingungan. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah kerangka juga muncul di sana? Fatso dengan cemas berkata, jangan khawatir tentang mereka. Cepat pikirkan cara menangani hal-hal sialan ini. Selama periode ini, keduanya menggunakan banyak cara. Tapi pada akhirnya. Bahkan jika mereka diledakkan menjadi abu, kerangka itu dapat dengan cepat memperbaiki diri dan mendapatkan kembali kekuatan puncaknya. Mereka tidak bisa dibunuh sama sekali. Tidak mungkin mereka begitu ulet. Pasti ada kelemahannya. Kinfei Yang menenangkan pikirannya dan mengamati dengan cermat sambil bertarung dengan para kerangka. Tiba-tiba, tatapannya tertuju pada api di antara lautan kipara kerangka. Nyala api ini setara dengan sumber tenaga. Mungkinkah dia harus menghancurkan api ini? Memikirkan hal ini. Dia menggunakan pantom steps dan dengan cepat mendekati kerangka dan meninju api. Ledakan. Nyala api menghilang di tempat. Kerangka itu pun langsung berhenti, seperti patung batu, tak bernyawa. Ini benar-benar berhasil. Mata Kinfei Yang berbinar dan dia menyerang kerangka lain. Melihat adegan ini, semangat Fatso pun semakin terpacu. Tapi saat ini, api yang telah tersebar sebenarnya mengembun kembali. Kerangka tak bernyawa itu juga segera kembali normal dan menyerang Kinfei Yang. Tidak bekerja. Kinfei Yang tercengang. Saat dia tertegun, jari-jari tulang kerangka itu, seperti lima duri tajam, langsung menuju ke jantung Kinfei Yang. Bos, hati-hati. Teriak Fatso. Kinfei Yang tiba-tiba gemetar, tapi jelas sudah terlambat untuk menghindar sekarang. Dalam sekejap mata, tubuh Kinfei Yang sedikit miring dan tulang jari-jarinya tenggelam ke bahu kanannya. Tiba-tiba, darah muncrat. Meski terluka, setidaknya hatinya terselamatkan. Menyelamatkan hatinya sama dengan menyelamatkan nyawanya. Darah. Aku, aku ingin darah. Tapi ketika kerangka itu melihat darah mengalir keluar dari Kinfei Yang, mereka seolah-olah telah disuntik dengan darah ayam, dengan ganas menerkam ke arah Kinfei Yang. Bahkan kerangka di sekitar Fatso juga menerkam ke arah Kinfei Yang. Api di rongga mata mereka melonjak dengan cepat. Meskipun mereka tidak dapat melihat ekspresi mereka, Kinfei Yang dan Fatso dapat dengan jelas merasakan bahwa mereka sekarang penuh dengan keserakahan dan keinginan. Dari 36 strategi, melarikan diri adalah strategi terbaik. Bos, tunggu sebentar, Fatso akan mencari bantuan. Fatso meraung dan siap untuk menyelinap pergi. Bajingan, apakah kamu masih memiliki kesetiaan? Terlebih lagi, saya khawatir Dongfang Wuhen dan yang lainnya bahkan tidak dapat melindungi diri mereka sendiri sekarang, di mana mereka dapat menemukan bantuan. Kinfei Yang berkata dengan marah. Bisakah kesetiaan dijadikan makanan? Fatso mengerucutkan bibirnya. Tapi setelah mengatakan itu, dia masih bergegas menuju Kinfei Yang tanpa ragu-ragu. Tentu saja, tidak mungkin dia benar-benar meninggalkan Kinfei Yang dan melarikan diri sendirian. Selain itu, apa yang dikatakan Kinfei Yang juga masuk akal. Jika kerangka benar-benar muncul di sisi lain bukit, maka Dongfang Wuhen dan yang lainnya pasti tidak punya waktu luang. Akan membuang-buang waktu jika pergi. Kalian semua, minggirlah demi Tuan Gendut. Fatso meraung lagi dan lagi, battle key-nya menderu ke segala arah. Meskipun dia tidak bisa membunuh kerangka ini, dengan kekuatan Fatso, tidak ada masalah untuk meledakkannya. Demikian pula. Tidak mungkin kerangka itu membunuh Kinfei Yang. Namun meski begitu, karena jumlah kerangkanya terlalu banyak, mustahil untuk dilawan. Saat keduanya berkumpul, ada banyak luka di tubuh mereka. Namun, darah di tubuh mereka membuat kerangka itu semakin gila. Fatso berkata dengan suara rendah, Bos, kita tidak bisa terus seperti ini. Cepat atau lambat, kita akan kelelahan sampai mati oleh mereka. Jangan panik, pasti ada kelemahannya. Kinfei Yang melirik kerangka itu, wajahnya muram seperti air. Tiba-tiba, dia melihat api di mata kerangka itu lagi. Kerangka itu terdiri dari tiga bagian. Pertama, kerangka itu sendiri. Kedua, nyala api di lautan energi vital. Ketiga, nyala api di mata kerangka. Dia telah mencoba kerangka itu sendiri dan api di lautan energi vital. Dia tidak bisa sepenuhnya membunuh kerangka itu, jadi hanya api di matanya yang tersisa. Karena itu, kelemahan kerangka itu kemungkinan besar ada di sini. Suara mendesing. Memikirkan hal ini, dia dengan cepat bergegas ke depan kerangka dan menghantamkan tinjunya dengan keras ke mata kiri kerangka tersebut. Tengkoraknya hancur di tempat. Api di mata kiri juga menghilang di saat bersamaan. Berikutnya, dia mengangkat tinjunya lagi dan menghancurkan kumpulan api di mata kanannya. Kemudian dia bertarung dengan skeleton lainnya sambil memperhatikan situasi skeleton itu. Apakah tidak apa-apa? Fatso mengerutkan kening. Kinfei yang berkata dengan suara rendah, jika ini masih tidak berhasil, maka saya tidak punya cara lain. Waktu berlalu nafas demi nafas. Setelah puluhan nafas, kerangka itu masih tergeletak di tanah. Lebih-lebih lagi. Api di lautan energi vital kerangka itu mulai menghilang tanpa pemboman apapun. Melihat situasi ini, Kinfei yang dan Li Tianlan sangat gembira. Tanpa keraguan. Api di rongga mata adalah titik fatal kerangka itu. Sekarang saatnya Tuan gendut menjadi gila. Fatso tertawa keras dan menggunakan return to one step. Dia mendekati sebuah kerangka, mengulurkan kedua tangannya, dan langsung menghancurkan api di rongga mata kerangka itu. Bang! Kerangka itu langsung jatuh ke tanah. Saat menghadapi masalah, kamu memang harus tenang. Fatso hanya bisa menghela nafas. Jika Kinfei yang tidak ada di sini hari ini, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk menemukan kelemahan kerangka itu. Setelah menemukan kelemahannya, dengan kekuatan Kinfei yang dan Li Tianlan, kerangka ini secara alami tidak menimbulkan ancaman bagi mereka. Keduanya seperti serigala ganas dalam kawanan domba, dan dalam waktu kurang dari seratus nafas, mereka menghabisi semua kerangka di sekitar mereka. Sial! Jika harimau tidak menunjukkan kekuatannya, menurutmu Tuan Gendut itu kucing yang sakit. Fatso menginjak kerangka dan berkata dengan keras. Berhenti bicara omong kosong dan kembali memberikan dukungan. Kinfei yang memutar matanya ke arahnya dan berbalik untuk bergegas menuju bukit kecil. Dalam perjalanan, dia bertemu banyak kerangka, tapi semuanya dengan mudah ditangani olehnya. Bos, Tuan Gendut benar-benar tidak tahu untuk apa kamu terburu-buru. Kamu harus tahu bahwa hanya 50 orang pertama yang memasuki alam nirvana yang dapat memasuki ibu kota kekaisaran. Dan kali ini, ada lebih dari 500 orang di negara spiritual kita saja. Jika kita memasukkan 8 negara bagian lainnya, setidaknya akan ada 5 atau 6 ribu orang. Kata Fatso. Kinfei yang meliriknya dan berkata, jika kamu ingin mengatakan sesuatu, katakan saja, jangan bertele-tele. Apa yang ingin dikatakan oleh Tuan Gemuk adalah bahwa musuh kita bukan hanya orang-orang dari 8 negara bagian lainnya, tetapi juga orang-orang di sekitar kita. Meskipun semua orang ramah sekarang, Tuan Gemuk berani menyimpulkan bahwa ketika kita mencapai alam nirvana, pasti akan ada pertarungan besar. Fatso mencibir. Aku tahu ini tanpa kamu mengatakannya, tapi bagaimanapun juga, jalan yang harus ditempuh masih panjang, dan kita harus berusaha mengurangi korban jiwa sebanyak mungkin. kata Kinfei Yang. Wajah Fatso berkedut, dan dia berkata dengan aneh, mengapa kamu terdengar seperti menggunakannya sebagai umpan meriam. Bukankah Dongfang Wuhin dan yang lainnya juga menggunakannya sebagai umpan meriam? Kurasa bahkan kita berdua adalah umpan meriam di mata mereka. Lagi pula, aku sudah mengingatkan mereka sebelum kita berangkat, tapi mereka bersikeras untuk datang. Siapa yang harus disalahkan? Kinfei Yang mendengus dingin. Saat mereka berbincang, keduanya hanya berjarak 100 meter dari Bukit Kecil. Meskipun mereka tidak dapat melihat situasi di Bukit Kecil, suara dan fluktuasi pertempuran sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kerangka memang telah muncul. Setelah beberapa nafas, ketika mereka memasuki pegunungan kecil, mereka melihat sekelompok kerangka, tiga lapisan di dalam dan tiga lapisan di luar, mengelilingi mereka di tengah. Pertempuran itu sangat sengit. Setiap orang memiliki tingkat luka yang berbeda-beda di tubuh mereka, tidak terkecuali Dongfang Wuhin dan dua raja lainnya. 559 Cek, cek, cek. Fatih terdiam saat menyaksikan adegan ini. Dia tampak menikmati kemalangan orang lain. Cepat selamatkan dia. Qin Feiyang memutar matanya ke arahnya, lalu masuk ke dalam kelompok kerangka dan langsung menuju Ren Wu Shuang. Kemanapun ia lewat, kerangka itu akan berjatuhan berbondong-bondong. Fei Yang. Ren Wu Shuang, yang sedang bertarung dengan para kerangka, melihat Qin Feiyang dan terkejut. Yang lain juga memperhatikan Qin Feiyang. Melihatnya dalam kelompok kerangka, mereka semua merasa itu luar biasa. Setelah beberapa nafas, Qin Feiyang membunuh sampai ke Ren Wu Shuang dan melindunginya di belakangnya. Bagaimana kamu melakukannya? Ren Wu Shuang memandangi kerangka yang jatuh ke tanah dan tidak pernah bangkit lagi. Matanya yang menawan terbuka lebar dan penuh kejutan. Yang lain juga memandang Qin Feiyang, terkejut dan bahagia. Kamu bahkan tidak mengetahui hal ini, kamu terlalu bodoh. Fatso menghina. Semua orang menatapnya dengan marah. Apakah Tuan gemuk salah? Bos dan saya sudah menemukan kelemahan mereka. Anda memiliki lebih dari 500 orang di sini, tetapi Anda masih belum menemukannya. Jika Anda tidak bodoh, lalu siapa Anda? Fatso mencibir lagi dan lagi, berkeliaran di kelompok kerangka, dia juga tenang. Kelemahan. Semua orang terkejut. Kelemahan mereka adalah nyala api di rongga mata mereka. Selama apinya menyebar, mereka akan mati total. Qin Feiyang mengingatkan. Apakah begitu? Semua orang mencobanya dengan skeptis. Ini memang efektif. Pada saat itu, seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam, mereka disembeli dengan gila-gilaan. Ren Wu Shuang memandang orang-orang itu dengan jijik dan berbisik. Feiyang, kamu seharusnya tidak memberitahu mereka kelemahan kerangka itu. Apa maksudmu? Qin Feiyang curiga. Belum lama ini, Dong Fang Wuhan merasakan bahwa kamu sedang bertengkar di sana dan ingin mengajak semua orang untuk mendukungmu. Namun pada akhirnya, kecuali aku, Shen Mei, dan Lu Xingchen, tidak ada yang mau pergi. Ren Wu Shuang memberitahu Qin Feiyang tentang situasi saat itu secara rincin. Sial. Bos, apakah kamu melihatnya? Kami dengan baik hati pergi menanyakan situasi mereka, tetapi mereka tidak peduli dengan kehidupan kami. Penjahat tak tahu malu seperti mereka tidak layak mendapatkan perlindungan kami. Setelah mendengar hal tersebut, Fatso sangat marah. Fatih tidak berusaha menyembunyikan apa yang dia katakan. Semua orang mendengarnya dengan jelas. Langsung. Beberapa orang tersipu dan merasa malu. Ada juga orang yang menatap Fatso. Oh, kamu masih punya wajah itu. Tuan gendut tidak tahu malu, tapi Tuan gendut terbuka dan terbuka. Seperti apa kalian, Tuan-Tuan di permukaan, tapi penjahat di belakang. Jika aku mengetahuinya lebih awal, Tuan gemuk tidak akan pernah membiarkan bos peduli dengan hidup dan matimu. Fatso mencibir. Apakah aku perlu kamu peduli? Benar, jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Tanpa Anda ingatkan, kami masih bisa menemukan kelemahan kerangka ini. Seseorang segera membalas. Yo, lagi pula selama ini kita yang ikut campur urusan orang lain. Fatso tertawa marah. Setelah membantu mereka, bukan saja mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun terima kasih, mereka bahkan berargumentasi bahwa mereka lah yang salah. Itu tidak masuk akal. Baiklah. Karena kamu bilang kami ikut campur dalam urusan orang lain, maka kami tidak akan mempedulikannya di masa depan. Tidak perlu bertengkar dengan mereka. Qin Fei Yang menepuk bahu Fatso. Do ki. Fatso melambaikan tangannya dan menepis lengan Qin Fei Yang, berkata, Tuan Gemuk tidak memiliki doki, dia hanya sangat tidak bahagia. Lalu apa yang kamu inginkan? Murong Siong menghancurkan beberapa kerangka di sekelilingnya dan menoleh ke arah Fatso dengan tatapan yang sangat tidak ramah. Bagaimana menurutmu? Fatso mencibir lagi dan lagi, dan berkata, Kamu yang paling, F Asterisk King, tak tahu malu. Raja omong kosong apa, menurutku kamu lebih mirip beruang. Katakan lagi jika kamu punya nyali. Murong Siong maju selangkah dan mendarat di depan Fatso. Tatapannya seperti pisau, sangat tajam. Fatso mencibir dan berkata, Jangan katakan sekalipun, kamu bisa mengatakannya sebanyak yang kamu mau. Murong Siong, apa yang kamu inginkan? Jika kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Mata Murong Siong melonjak karena niat membunuh. Tangan besarnya terangkat dan menamparkan Fatso. Kamu melakukan kesalahan, dan kamu tidak mengizinkan orang lain mengatakannya. Qin Fei yang berkata dengan acuh tak acuh, tapi tatapannya sangat dingin. Suara mendesing. Tapi saat ini, Dongfang Wuhin bergegas mendekat dan meraih lengan Murong Siong. Dia berkata dengan suara yang dalam, Apakah saya kaptennya, atau Anda kaptennya? Jangan gunakan kapten untuk menakutiku. Lepaskan sekarang juga, atau aku akan menjagamu juga. Teriak Murong Siong tanpa menatap mata Dongfang Wuhin. Apakah begitu? Dongfang Wuhin melepaskan tangannya dan berkata, Komandan Wang Hong dan Tuan Kota Jiang Qian Xing seharusnya belum pergi. Apakah Anda ingin kami kembali dan berbicara dengan mereka sekarang? Murid Murong Siong menyusut. Dia memandang Qin Fei yang dan mencibir, izinkan saya memberi Anda sedikit nasihat. Sebaiknya Anda berperilaku baik, jika tidak, perjalanan panjang akan menjadi lama, dan apapun bisa terjadi. Qin Fei yang mengangkat alisnya. Ancaman terang-terangan di bawah pengawasan orang banyak. Apakah dia benar-benar mengira dia terbuat dari lumpur? Tidak ada waktu seperti saat ini. Kenapa aku tidak merasakan kekuatan Raja Istana dalam sekarang? Meskipun lelaki tua dan Wang Hong telah berulang kali mengatakan kepada mereka untuk mengutamakan perdamaian, ada beberapa orang yang tidak akan berperilaku jika Anda tidak memukul mereka. Hmm, begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Mereka bahkan tidak peduli dengan kerangka di sekitar mereka. Karena itu, beberapa orang dengan budidaya rendah tewas di bawah cakar tulang kerangka di tempat. Murong Siong juga berbalik dan memandang Qin Fei yang dengan heran. Matanya seolah sedang melihat orang idiot. Tahukah dia siapa dia? Tahukah dia betapa kuatnya dia? Dan dia sebenarnya berani memprovokasi dia. Dongfang Wuhin buru-buru menghancurkan beberapa kerangka dan berkata dengan marah, ada begitu banyak kerangka dan kalian masih belum menanganinya. Tidak bisakah kalian berdua berhenti? Bukannya aku tidak ingin berhenti, tapi dia sedang mendekati kematian. Murong Siong mencibir. Qin Fei yang tertawa, apakah dia mencari kematian atau tidak, kita akan tahu setelah kita mencobanya. Baiklah, coba saya lihat berapa berat badanmu sekarang. Tubuh Murong Siong setinggi 2 meter bergetar, dan tekanan mengerikan keluar darinya. Hanya leluhur pertempuran bintang 1 Gumam Qin Fei yang Mendengar ini, Murong Siong langsung terbakar amarah dan berkata dengan muram, Ya, aku hanyalah leluhur pertempuran bintang 1, tapi aku masih bisa membunuhmu tanpa kekuatan untuk melawan. Ledakan Begitu dia selesai. Murong Siong maju selangkah, auranya yang menakjubkan meruntuhkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Tengkorak di sekitarnya semuanya terlempar dalam sekejap. Berikutnya Dia meninju ke arah Qin Fei Yang, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang menusuk tulang. Mereka benar-benar mulai berkelahi. Semua orang bingung. Jangan khawatirkan mereka, cepat singkirkan kerangka ini. Dong Fang Wu Hen sangat marah. Tidak peduli apa, dia tetaplah kapten kehormatan, dan dia juga kapten yang ditunjuk secara pribadi oleh orang-orang besar dan orang tua. Sekalipun dia tidak melihat wajah biksu itu, dia tetap harus melihat wajah Sang Buddha, bukan? Tapi kedua orang ini memperlakukannya seolah-olah dia tidak ada. Faktanya, ketika lelaki tua itu memilihnya sebagai kapten, dia sudah menduga hal seperti itu akan terjadi, namun dia tidak menyangka hal itu akan terjadi begitu cepat. Karena dia tidak bisa berbuat apa-apa, sebaiknya dia tidak berbuat apa-apa. Bagaimanapun juga, orang yang akan menderita pada akhirnya bukanlah dia, jadi tidak perlu melakukan hal-hal tanpa pamri itu. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang juga menyerang dengan telapak tangannya, dan cahaya kemasan memancar dari telapak tangannya. Keduanya mengesankan, tidak menyerah satu sama lain. Saat tinju dan telapak tangan bertabrakan, ledakan yang memekakan telinga terdengar. Engah! Setelah itu, Murong Siong memuntahkan seteguk darah, dan seperti meteorit, dia dengan keras menabrak bukit di belakangnya. Dengan suara gemuruh, bukit itu hancur, dan sebuah lubang yang dalam muncul di tanah. Apa? Semua orang sekali lagi tercengang. Mereka mengira hasil akhirnya adalah Qin Fei Yang akan diterbangkan oleh tinju Murong Siong. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa akibatnya adalah Murong Siong akan terlempar ke telapak tangan Qin Fei Yang. Semua orang tahu bahwa bakat Qin Fei Yang dalam alkimia tidak ada bandingannya, tapi siapa sangka kekuatannya juga begitu kuat. Desir! Setelah mengirim Murong Siong terbang dengan telapak tangan, Qin Fei Yang menggunakan langkah pantom dan mendarat di depan Murong Siong. Tanpa memberi kesempatan pada Murong Siong untuk melakukan serangan balik, dia menginjak dada Murong Siong lagi. Engah! Murong Siong terluka sekali lagi. Kidan darah di tubuhnya melonjak, jantungnya rusak, dan mulutnya terus mengeluarkan darah. Segera setelah, dia menatap Murong Siong dan berkata dengan acu-ta'acu, sekarang katakan padaku, siapa yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan? Kamu hanyalah kaisar perang bintang delapan, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Murong Siong memandangnya dengan tidak percaya. Jadi bagaimana jika kamu adalah kaisar perang bintang delapan? Aku bahkan pernah membunuh sekte perang bintang dua sebelumnya, apalagi gelandangan kecil sepertimu. Saya tidak menyerang Anda, Raja, di istana dalam karena saya tidak ingin menyanyiakan energi saya untuk Anda, dan saya juga tidak ingin mencari masalah tanpa alasan. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan? Kinfei yang mencibir, matanya dipenuhi rasa jijik. Kapan dia membunuh sekte perang bintang dua? Mengapa kita belum pernah mendengarnya? Mendengar ini, hati semua orang sekali lagi diliputi oleh gelombang badai. Termasuk Lusing Chen dan Ren Wu Shuang. Fatso juga berjalan ke depan lubang yang dalam, memandang ke arah Murong Siong dan berkata dengan nada menghina, sebenarnya, kami tidak bisa diganggu dengan badut sepertimu. Sayangnya, kamu terlalu tidak peka dan harus datang mencari pemukulan. Aku seorang gelandangan kecil. Aku badut. Murong Siong segera menjadi marah karena malu, dan tiba-tiba meletus dengan aura yang bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Apakah kamu akan mengaktifkan jiwa perangmu? Kinfei yang mengerutkan bibirnya dan menyeringai sinis. Dengan lambayan tangannya, dia mengeluarkan Changsue dan langsung menebaskannya ke leher Murong Siong. Saudara mudakin, tolong tunjukkan belas kasihan. Melihat ini, teriak Timur Wuhen dengan cemas. Tidak masalah jika dia membuat keributan, tapi dia tidak bisa membunuh siapapun. Murong Siong juga terkejut, dan berteriak dengan panik, Saudara mudakin, jangan bunuh aku. Lengan Kinfei yang berhenti, dan ejekan di wajahnya menjadi semakin kuat. Changsue berhenti tepat di atas leher Murong Siong, hanya setengah inci jauhnya, dan bisa mengakhiri hidupnya kapan saja. Si gendut terkekeh, apakah kamu takut sekarang? Masih berani sombong di depan kami di kemudian hari? Aku tidak berani, aku tidak berani lagi. Kehidupan dan harga diri, Murong Siong tidak segan-segan meninggalkan harga dirinya dan memilih hidup. Kinfei yang menyingkirkan Changsue, melompati, dan mendarat di samping Fatso, dan berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak keberatan Anda membalas dendam kepada saya, tapi jangan main-main. Ya ya ya. Murong Siong mengangguk lagi dan lagi, dan naik dalam keadaan menyesal, tapi ada sedikit keganasan di kedalaman matanya. Dongfang Wuhen melirikin Feiyang dan berkata, Yah, lelucon itu seharusnya sudah berakhir. Cepat bantu menangani kerangka ini. Murong Siong, apakah kamu melihat itu? Karakter kakak senior Wuhen sangat bagus. Kamu harus belajar lebih banyak darinya. Selama kamu menghormati orang lain, orang lain akan menghormatimu. Aku benar-benar tidak mengerti. Mereka berdua adalah raja olah dalam, tapi kenapa jaraknya begitu besar? 560 Namun mendengar kata-kata menyanjung Fatso, Dongfang Wuhen mengangkat alisnya tanpa meninggalkan bekas. Fatso sialan ini jelas tidak punya niat baik dan ingin menyeretnya ke bawah juga. Karena dengan perbandingan ini, Murong Siong pasti akan menaruh dendam padanya. Seperti yang diharapkan. Setelah Murong Siong melompat keluar dari lubang yang dalam, dia segera melihat ke arah Dongfang Wuhen, dan cahaya dingin yang tak terlihat melintas di kedalaman matanya. Lelucon itu berakhir. Semua orang mulai bekerja sama untuk menangani kerangka di depan mereka. Qin Feiyang dan Fatso juga tidak diam, tetapi pada saat yang sama mereka membunuh para kerangka, mereka juga melindungi Ren Wushuang. Dan karena Shen Mei dan Ren Wushuang bersama, mereka secara alami menjadi sasaran perlindungan mereka. Shen Mei bertanya dengan rasa ingin tahu, Qin Feiyang, Fatso, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu membunuh Sekte Perang Bintang 2, apakah itu benar? Tentu saja itu benar. Fatso tertawa pelan, wajahnya penuh kebanggaan. Shen Mei tidak mengerti, lalu mengapa tidak ada berita sama sekali. Fatso berkata, kami membunuh mereka di provinsi lain, tentu saja Anda tidak akan menerima beritanya. Hmm. Shen Mei terkejut. Ren Wushuang berpikir sejenak, lalu mengerutkan kening, apakah itu Cloudstead? Selamat, jawabanmu benar. Orang yang kami bunuh adalah komandan di bawah penguasa istana negara bagian Cloud. Fatso tertawa sinis. Kedua gadis itu saling memandang. Mereka bahkan berani membunuh komandan Cloudstead. Kedua orang ini benar-benar biadab. Satu jam kemudian, di bawah upaya semua orang, kerangka di sekitarnya akhirnya terbunuh, dan tulang-tulang di tanah menumpuk menjadi gunung. Namun, istana bagian dalam juga kehilangan beberapa orang. Pasti ada lebih banyak kerangka di dekat sini. Mereka yang terluka, cepat sembuhkan lukamu. Besiaplah untuk bertarung kapan saja. Saudara mudakin, saudara muda gendut, lukamu paling ringan. Bantu aku menghitung berapa banyak orang yang meninggal kali ini. Kata Timur Wuhan. Kinfei Yang dan Fatso menganggup dan dengan cepat berjalan mengitari medan perang. Sangat cepat. Mereka selesai menghitung dan berjalan di depan Dongfang Wuhan. Bagaimana itu? Tanya Dongfang Wuhan, terlihat sedikit gugup. Fatso menjawab, lebih dari 60 orang. Apa? Sangat banyak. Semua orang tercengang, tidak dapat menerima angka mengerikan ini. Seseorang harus mengetahuinya. Dataran tersebut hanyalah perhentian pertama, dan mereka telah kehilangan hampir sepersepuluh penduduknya. Bagaimana dengan sisanya? Sulit membayangkan berapa banyak orang yang masih hidup ketika mereka mencapai sisi lain. Sekarang, apakah kamu masih berani mengatakan bahwa tidak ada bahaya di sini? Dongfang Wuhan melirik orang-orang di belakangnya, terutama Murong Siong, yang dipelototi dengan tajam olehnya. Murong Siong telah mengipasi api selama ini, mengatakan bahwa tidak ada bahaya di sini dan tidak perlu terlalu berhati-hati. Jika mereka tidak tersihir olehnya dan lebih berhati-hati, mereka mungkin akan mengalami situasi yang berbeda. Fatso mencibir, saudara bela diri senior Wuhan, mereka mendekati kematian. Mengapa kamu begitu marah? Berhati-hatilah agar Anda tidak berakhir seperti kami, bekerja keras tanpa hasil. Memang. Ketika saudara Kin berada di istana dalam, dia sudah menasihati semua orang untuk tidak datang ke sini kecuali mereka adalah kaisar tempur bintang sembilan. Mereka tidak mendengarkannya, jadi mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri. Kata Lu Xingchen. Apa maksudmu? Seorang kaisar tempur bintang enam, kualifikasi apa yang harus kamu ucapkan? Lu Xingchen, kami dulu mengagumimu. Tapi sekarang, di mata kami, kamu hanyalah sampah yang pengecut dan tidak kompeten. Benar, keluarga Lu dihancurkan oleh Qin Fei Yang, tapi bagaimana denganmu? Huh, kamu tidak hanya tidak membalas dendam kepada mereka, kamu juga mencoba yang terbaik untuk menyenangkan Qin Fei Yang. Sejujurnya, kamu lebih buruk dari seekor anjing. Karena seekor anjing tahu kesetiaan. Wu Yan dan yang lainnya berkata dengan marah. Namun menghadapi kata-kata yang menghina seperti itu, Lu Xingchen tidak marah sama sekali. Dia tersenyum tipis dan berkata, Oke, aku terlalu banyak bicara. Kalian lanjutkan. Kamu seharusnya tutup mulut sejak lama. Su Yang tersenyum menghina. Kalian juga diam. Teriak Dong Fang Wuhan, wajahnya penuh amarah. Saat ini, mereka masih punya mood untuk menimbulkan perselisihan internal. Melihat Dong Fang Wuhan berbalik, Su Yang dan yang lainnya dengan bijaksana menutup mulut mereka. Mendesah. Melirik ke arah kerumunan, Dong Fang Wuhan menghela nafas panjang. Dia memandang Qin Fei Yang dan berkata, Saudara mudakin, saya harus berterima kasih. Jika Anda tidak menunjukkan kelemahan kerangka itu, korbannya akan lebih besar. Saya hanya melakukan tugas saya. Terlebih lagi, kita semua berasal dari sekte yang sama. Jika saya dapat membantu, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Kakak senior Wuhan, Anda tidak perlu bersikap sopan. Qin Fei Yang tersenyum. Jika semua orang sama bijaksananya dengan Anda, bukankah akan mudah bagi negara spiritual kita untuk menang? Sayangnya. Mendesah. Berbicara tentang ini, Dong Fang Wuhan hanya bisa menghela nafas dalam-dalam. Dia merasa lemah secara fisik dan mental. Semua orang di sini bangga dan sombong. Menginginkan mereka untuk mematuhi perintah lebih sulit daripada naik ke surga. Dia kini menyesal mengambil alih posisi kapten. Umat manusia. Darah. Tiba-tiba. Raungan yang sepertinya datang dari neraka terdengar sesekali dari segala arah. Semua orang buru-buru menoleh dan merasa kulit kepala mereka kesemutan. Di kejauhan, sekelompok kerangka seperti gelombang putih, melonjak dari segala arah. Sekilas, tidak mungkin menghitung berapa jumlahnya. Seseorang berkata dengan Ngeri, Saudara senior Wuhan, apa yang harus kita lakukan? Meskipun mereka tahu kelemahan kerangka itu, jumlahnya terlalu banyak. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat mereka akan kelelahan sampai mati. Mau bagaimana lagi? Sekarang kita hanya bisa membunuh sepenuhnya. Meskipun saya tidak tahu seberapa jauh kita dari ujung dataran, saya harap semua orang harus bertahan. Teriak Timur Wuhan. Namun masih ada kalimat yang dia sembunyikan di dalam hatinya dan tidak diucapkannya dengan lantang, karena khawatir akan mempengaruhi moral semua orang. Artinya, dia berharap tidak ada hal seperti itu di rawa kematian. Jika ada di rawa kematian, maka semuanya akan berakhir sepenuhnya. Bagaimana kita bisa bertahan? Tidak ada cara untuk bertahan hidup. Jika saya tahu ini akan terjadi, saya akan mendengarkan saran Qin Fei Yang dan tidak berpartisipasi dalam pertempuran sembilan negara. Namun meski begitu, melihat gelombang kerangka yang tak ada habisnya, banyak orang yang merasa putus asa dan menyesal datang ke tempat ini. Sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Fatso mencibir diam-diam. Semuanya, semangatlah. Selama kita bekerja sama, tidak ada rintangan yang tidak bisa kita lewati. Sekarang dengarkan pengaturanku. Tunggu, Wu Yan dan Su Yang, ikuti saya untuk membuka jalan. Dong Zheng Yang, Murong Siong, kalian berdua memimpin kaisar tempur bintang delapan dan sembilan lainnya ke sisi kiri dan kanan. Cobalah untuk melindungi semua orang sebanyak mungkin. Saudara muda Qin, saudara muda gendut, saya harus merepotkan kalian berdua untuk menutupi bagian belakang. Teriak Timur Wu Hen. Tidak masalah. Fatso tersenyum percaya diri. Dong Zheng Yang juga mengangguk. Murong Siong tidak berani menentang Dong Fang Wu Hen sekarang karena itu berkaitan dengan keselamatan semua orang. Jika dia terus menghalangi mereka, pasti akan menimbulkan kemarahan publik. Sangat bagus. Tapi saya tetap harus mengingatkan semuanya, jangan ketinggalan. Ayo pergi. Dong Fang Wu Hen melambaikan tangannya dan memimpin untuk membunuh kerangka di depannya. Wu Yan dan Su Yang saling memandang dan segera mengejarnya, mengikuti dari sisi kiri dan kanannya. Ledakan. Saat mereka mendekat, aura ketiganya meledak sepenuhnya. Betelki mereka melintasi langit yang luas dan membuka celah. Membunuh. Empat ratus orang yang tersisa meraum dan berubah menjadi arus deras, mengikuti di belakang mereka bertiga dan berlari ke depan. Meski kekuatan mereka relatif lemah, untuk bertahan hidup, mereka semua tidak bermoral. Pada saat yang sama, pertarungan di sisi kiri dan kanan juga dimulai. Dong Zheng Yang dan Murong Siong masing-masing memimpin selusin orang untuk memblokir kerangka yang mengelilingi mereka dari kedua sisi. Secara relatif, Qin Fei Yang dan Fatso, yang menutupi bagian belakang, lebih santai. Tapi itu hanya mudah pada awalnya. Ketika semua orang masuk jauh ke dalam gelombang kerangka, banyak kerangka mulai mengejar dari belakang. Tekanannya tidak kalah dengan tekanan yang diberikan oleh Dong Fang Wuhan dan dua orang lainnya yang sedang membuka jalan di depan. Jika seseorang berdiri tinggi di langit dan melihat ke bawah pada saat ini, mereka pasti akan melihat pemandangan yang mengejutkan. Tanahnya penuh dengan kerangka. Padat, seperti lautan luas. Qin Fei Yang dan yang lainnya seperti pedang tajam, dengan ganas menyerang ke depan, meninggalkan sebidang tulang. Ah! Tidak lama kemudian, serangkaian jeritan sedih terdengar. Di sisi kanan, ada lebih dari selusin kerangka. Memanfaatkan kebingungan Dong Zeng Yang dan yang lainnya, mereka bergegas ke tengah kerumunan. Murid-murid itu dengan cepat menyerang dan membunuh mereka. Namun pada akhirnya, masih ada empat kaisar perang bintang tiga dan dua kaisar perang bintang empat. Kepala mereka tergores oleh cakar tulang kerangka tersebut dan mereka mati di tempat. Adegan ini menyebabkan banyak orang diliputi kesedihan dan kemarahan. Mata mereka tidak bisa tidak memerah. Dong Fang Wuhan menoleh ke belakang dan berteriak, jangan khawatirkan mereka, ayo pergi. Bukan karena dia tidak punya hati, tapi karena situasi saat ini yang memaksanya. Jika mereka berhenti untuk mengambil jenazah mereka sekarang, kemungkinan besar akan lebih banyak orang yang meninggal karenanya. Yang paling penting adalah di sembilan mata air kuning neter, mereka tidak bisa meminta bantuan seperti di luar. Di sini, mereka bertarung sendirian. Jadi, siapapun yang masih hidup sangatlah berharga. Mereka adalah kekuatan tempur yang sangat diperlukan. Semua orang mengertakkan gigi dan bergerak maju. Setelah kematian enam orang itu, semua orang lebih berhati-hati dari sebelumnya. Namun meski begitu, korban jiwa bisa saja terjadi kapan saja. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Bulan darah berangsur-angsur terbenam. Matahari darah perlahan naik dari Cakrawala. Sekarang, semua orang merasa waktu berjalan sangat lambat. Hanya dalam beberapa jam, rasanya seperti beberapa abad telah berlalu. Namun, mereka masih belum bisa melihat ujung dataran tersebut. Seberapa jauh akhirnya? Wu Yan meraung. Setelah semalaman bertempur, bahkan ketiga raja pun merasa lelah secara fisik dan mental, apalagi yang lain. Jangan mudah tersinggung, kamu harus tetap tenang. Teriak dong Fang Wu Hen, tatapannya sangat suram. Jika ini terus berlanjut, semua orang akan kelelahan sampai mati sebelum mati dalam pertempuran. Fatso melirik Wu Yan dan berteriak dengan tidak sabar, mengapa kamu berbicara terlalu banyak omong kosong, ayo pergi. Wu Yan tiba-tiba menoleh untuk menatap Fatso dan berkata dengan marah, jika kamu memiliki kemampuan, mengapa kamu tidak maju ke depan dan mencoba. Sangat mudah bagimu untuk mengatakan itu. Sial! Apakah kamu akan bermain bersama kami di belakang di masa depan? Fatso segera menjadi marah. Bukan begitu. Wu Yan mencibir. Menurutnya, tekanan membuka jalan di depan jauh lebih besar dibandingkan tekanan di belakang. Oleh karena itu, dia sangat tidak senang dengan sikap Fatso. Baiklah, karena kamu bilang begitu, Tuhan gendut akan mengabulkan keinginanmu dan membiarkanmu bersenang-senang di belakang. Fatso mengerucutkan bibirnya dengan sedikit ejekan dan dengan cepat berlari ke depan. Apakah kamu pikir aku takut?